Episode 1511 Lemah-lemah-lemah Saat Daois Water melambaikan tangannya, gunung di gambar itu sepertinya kehilangan semua kekuatan yang menahannya. Itu mulai jatuh dan hampir menghancurkan semua anggota sekte asal sampai mati. Para kultifator berbaju hitam yang melayang di sekitar gunung tetap kedinginan dan mengungkapkan senyuman kejam seolah-olah mereka menantikan kematian tragis anggota sekte asal. Namun, pada saat ini, cahaya darah mewarnai seluruh gambar menjadi merah. Merah cerah seperti darah. Pedang darah muncul entah dari mana dalam lampu merah ini dan melesat ke arah gunung raksasa yang akan menghancurkan semua anggota sekte asal sampai mati. Semua ini terjadi dalam sekejap, sangat cepat di luar dugaan. Pedang darah itu bertabrakan dengan gunung. Ini bukanlah gunung biasa. Itu dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Pembatasan tersebut muncul dalam upaya untuk melawan pedang darah. Namun, bahkan para kultifator langkah ketiga pun tidak bisa menolaknya, bahkan tubuh Tuosen pun tidak bisa menghentikannya, jadi bagaimana gunung ini bisa menghentikannya? Gunung itu adalah harta karun sekte dewa dan air daois, tapi terus kenapa? Ia tidak bisa menahan pedang darah. Pedang darah segera menembus gunung. Saat menembusnya, retakan berwarna darah menyebar ke seluruh gunung, dan meledak dengan keras. Saat pecah, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, namun masih ada bongkahan besar yang berjatuhan. Para kultifator berbaju hitam segera bergegas menuju pedang darah. Mereka ingin menyegel pedang darah dan menghentikan kehancurannya. Pedang darah itu bersinar sekali lagi. Kecepatannya tidak terbayangkan. Cahaya darah berkedip-kedip dan bebatuan yang jatuh runtuh sekali lagi. Ada juga gelombang jeritan yang menyedihkan ketika para kultifator berbaju hitam menemukan lubang berdarah di dada mereka. Ada beberapa orang yang muncul garis darah di antara alisnya. Pedang darah telah membelah tubuh dan kepala mereka. Gemuruh menggelegar bergema dan mata para kultifator berbaju hitam mereduk. Mereka jatuh ke tanah dan mati. Jiwa asal mereka tidak dapat lepas dari tubuh mereka dan pingsan. Ketika mereka mati, tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi seperti mumi. Semua vitalitas mereka diserap oleh pedang darah. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan jelas semua yang telah terjadi. Jika seseorang memperlambat waktu, mereka perlahan akan melihat bahwa setelah pedang darah menghancurkan semua batu, pedang itu menembus para kultifator berbaju hitam. Saat pedang darah menembus mereka, tubuh mereka mulai layu dan vitalitas mereka terhisap. Ketika pedang darah menembus tubuh mereka, jiwa asal mereka mati. Semua vitalitas mereka terserap pada saat itu juga. Saat tubuh mereka menyentuh tanah, mereka sudah menjadi mayat seperti mumi. Segala sesuatu yang terjadi dalam ilusi antara Wang Lin dan air daois terjadi dalam tiga napas waktu setelah Wang Lin berbicara. Apakah Anda memenuhi syarat? Kata-kata Wang Lin masih bergema di seluruh planet. Pedang darah itu menyala lagi, dan setelah membunuh semua orang, pedang itu keluar dari gambar. Saat itu keluar, aura darah berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Pedang darah menyebabkan gambar itu runtuh dan aura darah menyebar. Dengan pedang darah di sampingnya, Wang Lin melangkah maju menuju air daois yang terkejut dengan tatapan dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam air daois. Dunia bergetar. Meskipun Wang Lin bukan kultifator langkah ketiga, tubuhnya sama kuatnya. Saat dia mengangkat tangannya, telapak tangan raksasa muncul di dunia. Telapak tangan ini menutupi langit dan tiba-tiba turun dari atas. Itu menembus gunung dan melesat ke arah air daois. Melihat dari jauh, pemandangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. Lima gunung di sekitar air daois tampak seperti telapak tangan, dan mereka segera bertabrakan dengan telapak tangan ilusi yang diciptakan Wang Lin. Daois Water memiliki ekspresi yang mengerikan. Saat Wang Lin mendekat, daois water melambaikan lengan bajunya. Beberapa paku tujuh warna muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Bajingan kecil, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan menuruti keinginanmu. Pada saat ini, air daois masih sombong. Dia melambaikan tangannya dan beberapa paku tujuh warna ditembakkan dan bertabrakan dengan telapak tangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar mengguncang seluruh planet, dan telapak tangan ilusi Wang Lin runtuh. Kekuatan dari paku tujuh warna memaksa Wang Lin mundur tiga langkah. Namun, demikian pula, paku tujuh warna ini bergetar dan tersapu ke kejauhan. Saat bumi bergetar, sejumlah besar kerikil berjatuhan dari lima puncak. Daois Water mengeluarkan seteguk darah dan meraung ketakutan di matanya, Zoude. Setelah daois water meraung, tawa bergema di seluruh dunia. Langit yang semula cerah tiba-tiba ditelan kegelapan. Dalam sekejap, itu berubah dari siang ke malam. Di bawah kegelapan, sosok ilusi memadat dan berjalan menuju Wang Lin. Ambil uangnya dan hilangkan bencananya. Daois Water, jangan lupakan hal yang kamu janjikan, aku hanya akan membantu sekali. Sosok ilusi itu dengan cepat memadat dan berubah menjadi lelaki tua berkulit hitam. Wajah lelaki tua itu dipenuhi benjolan dan sangat mengerikan. Namun, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan kehancuran besar. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju dan langsung berada dalam jarak seribu kaki dari Wang Lin. Teman kecil, saya harap Anda dapat bekerja sama untuk memungkinkan saya mendapatkan roh dao peringkat 6. Meskipun lelaki tua ini terlihat tenang, dia sangat waspada. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan telapak tangan Wang Lin. Sebenarnya, dia memiliki keinginan yang mendalam terhadap roh dao peringkat 6 dan telah lama datang dengan avatarnya, tetapi telapak tangan Wang Lin mengejutkannya. Meski kata-katanya tenang, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dia langsung mendekat, lalu rawa tak terbatas muncul di kegelapan di belakangnya. Seolah dia ingin melahap Wang Lin di dalam rawa. Mata Daois Water dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyerang Wang Lin dari arah lain, dan keduanya mencubit Wang Lin. Dua kultifator langkah ketiga bergabung untuk membunuh satu orang. Hal semacam ini sangat jarang terjadi di alam luar, apalagi di alam dalam. Pada saat ini, riak muncul di balik kegelapan dan mulai mendekati Wang Lin dengan cepat. 32 manik sempua tiba-tiba muncul di dalam riak. Mereka membentuk garis lurus dan langsung mendekat. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berbaju hitam atau manik-manik sempua saat dia melangkah menuju air Daois. Saat dia bergerak, bintang dewa kuno Wang Lin bersinar dan yang terhormat Ling Dong muncul dengan kilatan ungu. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia melambaikan tangan kanannya dan dunia bergemuruh, lalu laut ungu yang mengerikan muncul. Jiwa Jos Flam yang tak ada habisnya melolong dan patung dewa iblis muncul. Lengannya terbuka. Serigala yang mengguncang surga muncul bersamaan dengan Ling Dong. Serigala darah hantu menyerbu dari belakang Zhou Jin menuju manik-manik sempua. Serigala menyembah bulan. Raungan dingin bergema, dan langit yang gelap seakan terkoyak oleh bulan darah yang bersinar di bumi. Gemuruh menggelegar bergema. Mantra pria berbaju hitam dan yang terhormat Ling Dong bertabrakan. Orang tua itu datang sebagai avatarnya, jadi dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang terhormat Ling Dong dalam hal Jos Flam. Rawa lelaki tua itu runtuh dan dia mengeluarkan seteguk energi esensi. Dia kemudian dengan cepat mundur dengan mata penuh keterkejutan. Siapa kamu? Aku adalah budak tuanku, Ling Dong. Ling Dong yang terhormat mencibir dan mengejar. Dunia bergetar dan keduanya mulai bertarung lagi. Di sisi lain, mantra Zhou Jin, bulan merah, hancur. Raungan serigala bergema di lautan awan saat bulan merah menghantam manik-manik sempua. Saat mereka bertabrakan, manik-manik sempua runtuh, menampakkan seorang pria parubaya yang terkejut dan tidak percaya. Pria parubaya itu datang dengan tubuh aslinya. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Zhou Jin juga mundur beberapa langkah, tapi dia tetap tenang. Dia bergegas maju dan tangan kanannya membentuk segel. Serigala darah mengaum dan menerkam pria parubaya itu. Ketika semua ini terjadi, Wang Lin dengan cepat mendekati air Daois. Daois Water menjadi hiruk-pikuk saat suaranya yang tajam bergema. Murid Yin dan Yang. Di belakangnya, murid Yin dan Yang yang tak ada habisnya terbang keluar. Mereka mengembun menjadi tombak dan menikam ke arah Wang Lin. Tombak ini berisi kultivasi penuh Daois Water dan semua Josh Flames miliknya. Saat tombak itu muncul, dunia bergetar. Retakan dalam jumlah besar muncul di planet ini, seolah-olah akan hancur. N. Episode 1512 Lonceng Emas. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Matanya sangat tenang. Air Daois masih sama seperti sebelumnya, masih dalam tahap awal Nirwana Void. Namun mantranya bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Nampaknya dia belum pulih dari luka-lukanya. Membunuhmu sekarang bukanlah usaha. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saat tombak mendekat, Wang Lin mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan. Ukulan ini atas nama penguasa alam tertutup atas pengkhianatanmu. Ukulan yang sangat sederhana namun rasa percaya diri yang kuat muncul. Kepercayaan diri ini mengikuti pukulannya dan membuat Wang Lin tampak seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati. Ukulan itu terbang keluar dan bertabrakan dengan tombak Josh Flames milik Daois Water. Dunia berubah warna dan ujung tombaknya mulai retak. Potongan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan tubuh tombaknya bergemuruh. Itu tertembus. Seluruh tombaknya hancur, dan gelombang raungan menyedihkan bergema. Mayoritas jiwa Josh Flames mati mengenaskan akibat kekuatan pukulan ini. Darah mengalir keluar dari mulut Daois Water dan dia terpaksa mundur karena terkejut. Setiap langkah mundurnya menyebabkan dunia bergemuruh. Daois Water langsung dipaksa mundur sembilan langkah, dan dia batuk sembilan suap darah. Sebuah kekuatan menyerbu ke dalam tubuhnya dan suara letusan bergema saat kehancuran gila-gilaan mulai terjadi di dalam tubuhnya. Penampilannya yang kekanak-kanakan langsung menua. Mustahil. Mustahil. Keberuntungan macam apa yang kamu peroleh. Untuk mendapatkan kekuatan mengerikan seperti itu. Setelah sembilan langkah, air Daois tidak dapat lagi menahan kekuatan mengerikan dari tubuh dewa kuno bintang tujuh milik Wang Lin. Dia terlempar ke belakang dan menabrak gunung di tengah. Gunung itu bergetar dan retakan seperti jaring laba-laba mengelilinginya. Kemudian gunung itu runtuh. Debu beterbangan ke udara dan kemudian cincin debu menyebar. Wang Lin melayang di udara dan memandang rendah air Daois seolah-olah sedang melihat seekor semut. Dia perlahan berjalan ke bawah. Di sisi lain, lelaki tua berkulit hitam yang bertarung melawan yang terhormat Ling Dong terpaksa mundur. Saat ini, wajahnya pucat dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Dia merasa takut terhadap Wang Lin, yang bahkan tidak memandangnya. Siapakah orang yang memiliki kultifator langkah ketiga sebagai budak? Bagaimana saya bisa menyinggung perasaan orang seperti itu? Ini semua kesalahan Daois Water. Ada juga pria parubaya yang bertarung melawan Zhou Jin, dia ketakutan. Zhou Jin sama kuatnya dengan dia tetapi memiliki Josh Flames yang jauh lebih banyak. Akibatnya, dia tidak ada tandingannya dan terpaksa mundur. Dia bahkan harus mengambil harta untuk melawan. Itu tidak layak, tidak layak untuk menyinggung seseorang yang dapat menjadikan kultifator langkah ketiga sebagai budak untuk mantra berhenti. Saya, Master Win H., harus membayar kerugian dalam kesepakatan ini. Ada kilatan niat membunuh dalam tatapan tenang Wang Lin. Dia melangkah menuju air Daois dan hendak melancarkan pukulan keduanya. Tepat pada saat ini, air Daois menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyerah menggunakan Master Sekte-Sekte penghancur surga untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin. Sekte hantu juga tampaknya tidak peduli dengan tawarannya terhadap murid Yin dan Yang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Daois Water mendongak dan meraung. Tai Aluo. Saat Daois Water meraung, desahan bergema di seluruh dunia ini. Seseorang perlahan keluar dari dunia yang sudah mulai terdistorsi dari pembantaian. Tubuh orang ini buram dan kakinya telanjang saat dia berjalan mendekat. Tidak ada fluktuasi energi asal yang berasal dari tubuhnya dan penampilannya sangat aneh. Seolah-olah dia selalu ada. Pria bertelanjang kaki itu tidak melihat ke air Daois tetapi menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Kultifator metamorfosis Tai Aluo menyapa penguasa alam tertutup generasi ini. Tubuh Wang Lin berhenti sejenak dan menoleh. Apa yang dilihatnya membuat pupil matanya mengecil. Penampilan pria bertelanjang kaki itu terlalu aneh. Wang Lin sudah memperhatikan Zoude dan Master Cloud Edge, tapi dia tidak memperhatikan orang ini. Kultifator metamorfosis. Wang Lin tidak berbicara saat dia dengan tenang menatap pria bertelanjang kaki itu. Aku tidak punya niat menjadikanmu musuh. Jika kamu melepaskan segelku, aku bisa membuat semua binatang di dalam pertarungan memperebutkan alam dalam. Aku bahkan bisa membunuh orang ini untukmu. Suara pria bertelanjang kaki itu lembut saat dia berbicara. Ekspresi Daois Water berubah. Kami akan membicarakan masalahmu nanti. Wang Lin berbalik dan tidak memperhatikan orang ini lagi. Sebaliknya, dia mendekati air Daois dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ini, atas nama penguasa alam tertutup, akan menghancurkan tubuh budak ini. Aura Wang Lin seperti banjir saat dia melambaikan tangannya. Dunia bergemuruh dan angin kencang menyapu dunia. Kepala hantu di belakang Wang Lin menjadi kepalan tangan dan turun dari langit. Melihat dari jauh, seluruh dunia tertutupi oleh bayangan tinju ini. Mata Daois Water dipenuhi dengan kegilaan. Dengan tingkat kultifasinya, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dan aura kuat yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan esensi, naga langit Yin dan Yang. Air Daois meraung. Wajahnya pucat dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Pada saat ini, seutas energi esensi hitam dan seutas energi esensi putih muncul. Mereka bergegas keluar dan membentuk naga raksasa yang melingkar. Kedua naga ini meraung dan menyerang ke arah tinju Wang Lin. Pada saat ini, mata Daois Water memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Benang ini berwarna hitam putih dan membentuk jaring. Jaring ini dipenuhi aura destruktif, dan terbang menuju pukulan Wang Lin. Tak lama setelah itu, Daois Water membuka ruang penyimpanannya dan sejumlah besar harta karun terbang keluar. Cahaya warna-warni memenuhi langit dan melesat ke arah tinju. Semua benda ini terbang ke langit dan bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh lautan awan. Kedua naga raksasa itu mengeluarkan jeritan sedih dan tiba-tiba pingsan saat bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Bersamaan dengan mereka datanglah jaring raksasa. Itu bergetar dan terkoyak lapis demi lapis. Kemudian badai yang dibentuk oleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tinju dan runtuh. Bahkan tidak semua harta karun di dalamnya dapat menahan pukulan dewa kuno bintang tujuh, sehingga badai pun runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menghancurkan segalanya, tinju Wang Lin menabrak air Daois. Dada Daois Water meledak dan kabut darah menyembur kemana-mana. Tubuhnya terdorong ke tanah karena pukulan itu. Seluruh planet bergetar. Kaki Daois Water mendorong tanah dan tangannya mengangkat yang pertama. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia meraung, cahaya keemasan keluar dari mulutnya dan bel muncul dari cahaya keemasan ini. Daois Water meludahkan bel ini ke arah tinju Wang Lin. Energi spiritual surgawi yang sangat murni menyebar ke seluruh dunia. Lonceng emas mengeluarkan suara yang tajam, dan saat itu mengenai tinju Wang Lin, riak emas meletus. Gelombang emas ini berisi mantra dao dari alam surgawi kuno. Ketika muncul, ia menyebar dalam kecepatan yang tak terbayangkan dengan sekte dewa sebagai pusatnya. Cloud Sea, Lions, Suman River, dan All Heaven tersapu oleh riak ini. Seolah-olah segala sesuatu yang tersembunyi di sistem bintang ini terungkap. Formasi penyegel alam raksasa yang menyegel alam dalam muncul untuk pertama kalinya. Di sistem bintang laut awan, sekelompok kultifator melakukan perjalanan melalui kabut. Ketika riak emas menyebar, ia menghapus kabut, memperlihatkan formasi raksasa di bawah sistem bintang. Dalam sistem bintang sungai yang dipanggil, ada banyak kultifator yang bergerak melalui sistem bintang, bersiap untuk perang. Pada saat ini, riak emas menyebar, dan seolah-olah selubung misterius telah tersingkap. Formasi penyegel alam muncul sebelum sistem bintang. Di sistem bintang seluruh langit, sekelompok kultifator sedang memindahkan planet kultifasi. Namun, pada saat ini, mereka semua tercengang saat menatap formasi penyegel alam di bawah mereka. Sistem bintang aliansi juga sama. Semua kekuatan kecil di aliansi ketakutan dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka semua melihat ke jaring emas yang muncul setelah riak emas berlalu. Ini sama dimanapun di alam dalam. Pada saat ini, hampir semua kultifator di alam dalam melihat formasi penyegel alam yang menutupi alam dalam. Formasi penyegel alam tak berujung yang menutupi seluruh alam dalam terlalu mengejutkan. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini. Mereka semua sepertinya kehabisan nafas saat menatap formasi dengan kaget. Formasi penyegelan alam. Ini adalah formasi penyegel alam. Itu telah menyegel alam dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Formasi penyegel alam yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Ini. Jadi sistem bintang tempat kita tinggal disegel seperti yang dikatakan oleh Cloud C. Jadi itu semua benar. Orang-orang dari sistem bintang kuno berada di luar formasi penyegel alam. Di wilayah peringkat satu lautan awan, ekspresi Guru Hong San sangat berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan, menerobos kekosongan, dan menyerang sekte dewa. Sial, ini adalah aura alam surgawi kuno. Air daois itu sebenarnya memiliki sesuatu seperti itu. Di sistem bintang aliansi, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari tempat sekte mayat berada. Item dari alam surgawi kuno. Objek ini sangat lemah sebelum menyatu dengan formasi penyegel alam. Itu tidak boleh dihancurkan. Hantu seorang lelaki tua dengan cepat muncul dan menyerang sekte dewa. N. Episode 1513 Badai Emas. Namun, semua ini sudah terlambat. Daois Water telah memanggil makhluk surgawi kuno dan diberi lonceng emas melalui mantra rahasia yang dia tahu melibatkan penggunaan cangkang kura-kura yang dia peroleh dari penguasa alam tertutup. Aura alam surgawi kuno adalah sesuatu yang hanya bisa dia rasakan ketika dia memanggil makhluk surgawi kuno. Hasilnya, semua orang terkejut ketika dia mengeluarkan bel untuk menahan pukulan Wang Lin. Bahkan guru Hong Sen dan teman-temannya ingin bergegas, tetapi mereka sudah terlambat untuk menghentikannya. Mata Wang Lin menyipit. Munculnya energi spiritual surgawi yang sangat kaya dan formasi penyegel alam menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dengan kebijaksanaannya, dia langsung bisa menebak beberapa hal. Pada saat kritis ini, Wang Lin menarik tangannya tanpa ragu-ragu sehingga tangannya nyaris tidak mengenai bel emas. Meledak untukku. Meledak. Meledak. Daois Water memperlihatkan ekspresi gila dan mengeluarkan darah ke lonceng emas. Hanya dia yang bisa mengendalikannya, dan saat ini dia meraung dengan segala kebenciannya terhadap Wang Lin. Saat dia meraung, lonceng emas yang tidak rusak bergetar dan bersinar terang. Aura destruktif menyebar bersamaan dengan suara yang semakin kuat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lonceng emas, dan saat aura destruktif menyebar, ia meledak. Lonceng yang berasal dari alam surgawi kuno dan dapat menahan alam luar selama seratus tahun tiba-tiba runtuh. Air Daois marah. Tawanya yang gila dan menyimpang bergema. Badai emas terbentuk dari runtuhnya lonceng emas dan terbang ke arah Wang Lin. Meski belnya rapuh, kekuatan di dalamnya tidak terbayangkan. Setelah terintegrasi dengan formasi penyegel alam, itu akan cukup untuk memperkuat formasi yang seperti pedang bermata dua di kedua sisi, memungkinkannya bertahan seratus tahun lagi. Namun, saat ini Daois Water menggunakan semua kekuatan ini untuk menyerang Wang Lin. Jika kekuatan ini meledak, lupakan Wang Lin, bahkan kultifator berkulit hitam, Zoudeh. Ria parubaya, Cloud Edge, Ling Dong yang terhormat, Zoujin. Semua sekte dewa, dan seluruh sistem bintang laut awan akan hancur. Tidak ada yang akan selamat. Hanya pemilik lonceng emas, air Daois, yang bisa tetap tidak terluka. Ini adalah kegilaan Daois Water, mengubur seluruh Cloud Sea untuk membunuh Wang Lin. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Tawa Daois Water sungguh gila. Dia memenuhi syarat untuk tertawa. Sebagai kultifator langkah ketiga, tidak ada seorang pun yang lemah. Meskipun dia tidak memperkirakan setiap langkahnya, dia punya rencana kasar. Dia akan meledakkan lonceng emas untuk menghancurkan seluruh Cloud Sea. Dia yakin badai emas ini akan menimbulkan dampak besar pada formasi penyegel alam. Kemungkinan besar akan muncul lubang di formasi penyegel alam. Lalu dia bisa melarikan diri ke sistem bintang kuno. Dengan jasanya yang besar, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sistem bintang kuno. Badai emas bergemuruh. Itu akan menyebar dan meruntuhkan seluruh Cloud Sea. Semua benua terapung bergetar. Gemetar ini adalah tanda runtuhnya sistem bintang. Kabut bintang telah tersebar dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan sedih. Mereka telah memperoleh informasi intelijen dan sadar bahwa kekuatan yang tak dapat dilawan akan segera meletus. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka, mereka tetap akan hancur. Banyak planet kultivasi bergetar. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di lautan awan akan mati dalam sekejap. Wajah semua kultivator menjadi pucat. Itu seperti kiamat, dan pikiran mereka benar-benar kosong. Retakan sepanjang puluhan juta kaki muncul di seluruh lautan awan. Bahkan formasi penyegel alam bergetar, dan roh formasi akan segera muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di Sekte Dewa, pria berbaju merah muncul di belakang Wang Lin. Dia melangkah maju dan tangannya mendarat di badai dahsyat itu. Tak lama setelah itu, di hadapannya, lelaki tua dari Sekte Mayat di aliansi juga muncul. Ekspresinya serius saat tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Wajah Zoude dan Master Cloud Edge pucat. Mereka mengabaikan pertempuran mereka dan bergegas mendekat. Tangan mereka bergerak gila-gilaan untuk menghentikan ledakan kekuatan ini. Ling Dong dan Zou Jin juga tiba di bawah komando Wang Lin. Enam kultivator langkah ketiga akan berusaha menghentikan badai yang mengerikan ini. Tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikannya. Kamu ingin membunuhku. Bahkan orang tua itu, penguasa alam tertutup, tidak bisa, dan kalian juga tidak bisa. Daois Water tertawa liar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Lin, kamu ingin membunuhku, tetapi kamu telah menyeret seluruh Cloud Sea. Bahkan jika kamu hidup, aku ingin melihat apakah tidak ada cacat yang muncul di hati Dao kamu. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa tetap berada di alam dalam. Kamu adalah pendosa abadi di alam dalam. Para kultivator Heaven's Blight dari Sekte Iblis muncul. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Di dalam Sekte Dewa, bahkan para tetua yang berada di pihak air Daois bergegas untuk mati-matian menghentikan ledakan badai emas. Ada juga Ta'aluo yang melayang di sana. Ekspresinya berubah drastis saat dia menekan tangannya untuk menahan badai ini. Saat ini, dunia terdistorsi dan orang-orang dari Sekte Hantu tiba. Kekosongan besar yang terhormat dari Sekte Hantu memiliki ekspresi suram dan segera bergabung dengan semua orang untuk melawan badai. Saat kekosongan besar yang terhormat datang, energi iblis yang mengerikan menyebar dan wajah raksasa muncul di langit. Wajah ini adalah wajah iblis kuno. Sembilan bintang iblis kuno muncul di mata kirinya dan terbang keluar. Sembilan bintang ini menyebar ke sembilan arah dan berusaha menutup badai ini. Namun badai emas itu sangat sulit dikendalikan. Bahkan dengan begitu banyak orang yang bertindak sekaligus, mereka hanya bisa menyaksikan badai ini semakin membesar. Orang tua dari Sekte Mayat yang berada di seberang guru Hong San berkata dengan nada muram, Tuan Hong San, serahkan laut awan. Tuan Hong San tidak berbicara. Dia mengatupkan giginya dan memutar energi esensinya seperti orang gila, berjuang untuk mengendalikan badai emas yang menggelembung. Semua orang terus-menerus didorong mundur saat badai semakin parah. Itu sudah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Jika mereka tidak pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk pergi. Wang Lin diam-diam menyaksikan semua ini. Dia awalnya datang untuk mencari air daois untuk membalas dendam pribadi, tetapi seperti yang dikatakan air daois, hal ini sekarang mempengaruhi seluruh lautan awan. Harga ini membuat Wang Lin merenung dalam diam. Seharusnya tidak seperti ini. Melihat badai emas yang meluas dengan cepat, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya. Lupakan, lupakan saja. Singkirkan orang sebanyak yang Anda bisa. Lautan awan. Telah selesai. Setelah formasi penyegel alam terbuka, perang akan dimulai. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh air daois ini. Guru Hong San mengungkapkan seringai menyedihkan karena mengetahui dia tidak bisa lagi menolaknya. Dia menyerang daois water. Semua orang mundur dengan getir. Mereka tahu segalanya sudah berakhir di lautan awan. Sejumlah besar kultifator klautsi dan makhluk tak berujung telah habis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi empat sistem bintang besar di alam dalam, hanya tiga. Tangan kanan Wang Lin perlahan menunjuk ke titik di antara alisnya saat semua orang mundur, dan badai emas mulai meluas dengan cepat sekarang setelah kekuatan perlawanan telah hilang. Binatang Neter. Bintang Dewa Kuno kedua Wang Lin bersinar dengan cepat dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Neter bis raksasa tiba-tiba muncul. Neter bis tampak linglung saat menatap badai emas. Seolah-olah ia bertanya-tanya benda apa ini. Kemunculan Neter bis segera menarik perhatian para kultifator di sekitarnya. Bahkan Guru Hong San pun terkejut melihatnya. Tidak semua orang punya waktu untuk memperhatikan setiap gerakan Wang Lin. Tak seorang pun di sini yang tahu dia telah mendapatkan Neter bis. Neter bis, makanlah. Wang Lin melambaikan tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan saat semua orang mundur dari badai emas. Neter bis masih dalam keadaan linglung dan berkedip seolah perlahan pulih. Ia perlahan membuka mulut besarnya, dan saat ini, mulut jiwa besar muncul. Mulut jiwa cukup besar untuk melahap domain bintang. Di bawah komando Wang Lin, mulutnya terhirup. The Neter bis tidak berguna di sini. Ia bisa melahap langit dan bumi, tapi tidak bisa melahap badai emas ini. Badai emas ini. Air Daois tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya tiba-tiba berhenti dan ketakutan muncul di matanya. Dunia bergetar. Badai emas yang meluas itu terlalu kecil dibandingkan dengan mulut Neter bis. Semua orang tercengang saat mereka menatap Neter bis yang melahap badai emas. Setelah ditelan, ia benar-benar mengunyah beberapa kali seolah-olah sedang menikmati sisa rasanya, lalu ia menatap Wang Lin dengan linglung. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan semua orang, termasuk Daois Water, ingin melihat seperti apa reaksi Neter. Bis akan melakukannya setelah melahap badai emas yang mengandung kekuatan tak terbayangkan. Bahkan Wang Lin menatap Neter bis. Namun, setelah waktu yang sangat lama, Neter bis masih menatap Wang Lin dengan linglung. Pada titik tertentu, kebingungan mulai muncul di matanya. Ia tidak mengerti mengapa semua orang yang membuatnya takut memandangnya seperti ini. Tubuhnya gemetar dan ketakutan. Ia ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan. Raungan teredam keluar dari tubuhnya. Kedengarannya seperti guntur yang mengguncang dunia. N. Episode 1514 Belalang Sembah mencoba menghentikan kereta. Raungan dari Neter bis menjadi semakin kuat dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Itu sangat menakutkan. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah dipandangi oleh begitu banyak orang yang ditakutinya. Tatapan ini membuatnya gemetar ketakutan. Dengan pikirannya yang tumpul, Neter bis merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah orang-orang ini ingin menembusnya dengan tatapan mereka. Setelah ketakutan, aumannya seperti guntur dan menyebar jauh. Bagi yang lain, rasanya seperti auman kemarahan, namun kenyataannya ia ketakutan, sangat ketakutan. Jika dulu, ia akan melarikan diri secepat mungkin, namun sekarang ia telah menjadi makhluk esensi kehidupan Wang Lin, rasanya keintiman terhadap Wang Lin. Seperti bagaimana seorang anak akan bergegas kepelukan orang tuanya ketika ketakutan, Neter bis raksasa menyerbu ke arah Wang Lin. Namun, tindakan ini sangat menakutkan bagi siapapun kecuali Wang Lin. Bahkan jika mereka mengetahui kepribadian binatang itu, setelah melihatnya melahap badai emas, mau tak mau mereka merasa takut. Bahkan para kultifator langkah ketiga mundur ketakutan. Namun, rasa iri dan keserakahan muncul di mata sebagian orang. Jika orang tua ini mendapatkan salah satu dari binatang buas ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Pria tua berkulit hitam dari sungai Panggil, Zoude, menatap Neter bis dan mengjilat bibirnya. Binatang Neter ini melahap badai emas. Ini. Ini sepertinya berbeda dari rumor yang beredar. Jika binatang ini menjadi milikku, maka. Ada sedikit tanda keserakahan di mata Master Cloud Edge. Dengan binatang buas ini di sisinya, bahkan jika seseorang bukan kultifator langkah ketiga, itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi terkenal. Para kultifator lainnya dari sekte hantu dan iblis semuanya memandang ke arah Neter bis. Meskipun mereka merasa ngeri dengan binatang itu, binatang itu juga sangat menarik bagi mereka. Binatang esensi kehidupan. Wang Lin ini sebenarnya mampu mengambil binatang ini. Pilihan penguasa alam tertutup tidaklah salah. Master Hong San memandang lelaki tua dari sekte mayat itu. Saat semua orang mundur, hanya Wang Lin yang melangkah maju, dan tangan kanannya dengan lembut menekan Neter bis. Ketakutan di mata Neter bis berangsur-angsur menghilang. Terasa sangat hangat di sisi Wang Lin, dan bahkan lebih hangat lagi jika rasa takutnya hilang. Secara khusus, kepastian yang datang dari pikiran Wang Lin sangat menghilangkan ketakutannya. Seperti anak kucing kecil, ia menggunakan kepala raksasanya untuk menggesek Wang Lin dengan lembut. Namun, tindakan ini pun menakutkan bagi para kultifator lainnya. Neter bis terlalu besar, dan meskipun tindakannya lembut, itu seperti gunung yang membombar dirmu. Ketika mendarat di Wang Lin, suara gemuruh bergema. Kekuatan dampak ini sangat mengerikan. Gemuruh yang dihasilkan tidak lebih lemah dari pukulan penuh dari kultifator langkah ketiga. Harus diketahui bahwa di All Heaven, bahkan Wang Lin didorong kembali oleh kekuatan penuh Neter bis. Ini menunjukkan betapa kuatnya Neter bis. Orang tua Zoude dari sungai Panggil tersentak. Semua pikirannya tentang memiliki binatang buas seperti ini segera menghilang tanpa jejak. Meskipun tubuh lelaki tua ini tidak lemah, ia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Jika binatang buas itu sering ditiru seperti ini, maka. Bukankah aku harus sering mengganti tubuhku? Ini bukan membesarkan binatang buas, tapi membesarkan leluhur. Mata Master Cloud Edge melotot dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengaitkan kepalanya dengan senyum masam dan berpikir, orang tua ini tidak mampu memelihara binatang ini. Jika suatu hari menjadi bahagia dan menyerangku saat pertempuran, aku. Mata Master Cloud Edge dipenuhi ketakutan saat dia memikirkan apa yang akan terjadi. Bukan hanya mereka berdua, tapi semua orang yang merasa rakus terhadap Neter bis pun ketakutan. Kejutan ini tidak kalah dengan saat mereka melihat binatang itu melahap badai emas. Dampak dari Neter bis terlalu menakutkan. Jika aku memiliki binatang ini, aku tidak akan hidup lama. Hanya seseorang dengan tubuh kuat Wang Lin yang berani memelihara binatang ini dan berani membiarkannya bertingkah seperti anak manja. Ini terlalu menakutkan. Kenyataan yang kejam segera menghancurkan semua rasa keserakahan dan menyebabkan para kultifator di sekitarnya menjadi sadar. Dengan kepastian Wang Lin, Neter bis tidak lagi takut. Di luar dugaan Wang Lin, sekarang ia tidak lagi merasa takut, kebiasaan anehnya akan muncul. Ia dengan lembut menggoyangkan ekornya, ekspresinya berubah menjadi ganas, dan ia mulai mengaum lagi. Namun, kali ini ia mengaum pada para kultifator yang membuatnya takut. Raungannya dikombinasikan dengan ekspresi garangnya membuatnya terasa seperti akan keluar tanpa ragu-ragu begitu Wang Lin memberi perintah. Yang lebih dibesar-besarkan adalah banyak rambut muncul di kulit halusnya. Rambut ini seharusnya lembut, tapi saat ini berdiri tegak, memberikan penampilan yang kuat. Matanya melebar dan aumannya menjadi lebih kuat saat ia menatap para kultifator lainnya seperti sedang marah. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan bahkan Wang Lin pun terkejut sesaat. Ia juga melakukan tindakan menyerbu ke depan, tetapi seolah-olah ada tali takasat mata yang menahannya, sehingga ia tidak dapat melewati Wang Lin dan hanya bisa mengaum lebih keras. Kemunculan Neterbis yang sedang marah sangat menakutkan. Pada saat ini, air Daois dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua rencananya akan gagal karena Neterbis yang aneh ini. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Neterbis yang berubah dari penakut menjadi galak, air Daois tiba-tiba mundur. Mata Wang Lin berbinar. Orang lain mungkin melupakan air Daois, tapi dia tidak akan melupakannya. Wang Lin mengambil langkah maju, dan dunia bergemuruh saat dia menyerang air Daois. Mata Daois Water dipenuhi dengan keputus asaan. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Darah ini berwarna ungu kehitaman, dan energi dingin segera menyebar. Namun, saat energi dingin ini menyebar, panas yang hebat juga melonjak. Itu terus bergantian antara dingin dan panas hingga membentuk pusaran ungu tua yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mendekat. Saat pusaran ungu mendekatinya, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan pukulan kedua yang telah dia tarik sebelumnya. Pukulan ini menghancurkan bumi, dan tinju hantu raksasa itu bertabrakan dengan pusaran ungu. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ke seluruh lautan awan. Ketika pusaran ungu menyentuh kepalan tangan hantu, suara retakan datang dari kepalan tangan tersebut dan es mulai menyebar ke seluruh kepalan tangan tersebut. Dalam sekejap, tinju hantu Wang Lin tertutup es, tampak seperti patung es. Saat patung es terbentuk, panas yang menyengat keluar dari es. Panasnya sangat kuat, jadi sebelum es mencair, es itu hancur berkeping-keping. Meledak untuk ku. Mata Daois Waster memerah saat dia mundur, dan dia mengeluarkan raungan gila. Gemuruh yang menggelegar terdengar sekali lagi dan esnya runtuh. Namun, tinju Wang Lin tidak roboh dan tidak terhalang sama sekali. Ia bergegas menuju air Daois dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, tinju Wang Lin menabrak air Daois. Pembuluh darah di wajah Daois Waster membengkak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang hampir seperti desisan. Dia mengangkat tangannya untuk menahan pukulan ini. Namun, begitu lengannya menempel pada tinju raksasa itu, suara letupan bergema dan lengannya roboh. Saat daging dan darahnya meledak, bahkan tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Dia batuk darah dan merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tinju hantu itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, lengannya roboh. Adegan ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Setelah lengannya roboh, tinju hantu Wang Lin menghantam tubuh Daois Waster. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana dan jeritan menyedihkan bergema. Tubuh Daois Waster runtuh seperti yang dikatakan Wang Lin. Jiwa asalnya lolos sebelum tubuhnya runtuh. Dia lari seperti orang gila dengan ketakutan yang sangat besar di matanya. Wang Lin melayang di udara dan menyaksikan dengan tatapan acuh-ta'acuh. Dia telah menunggu sangat lama untuk ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertarungan ini telah menarik terlalu banyak perhatian. Semua kultifator di sekitarnya memperhatikan mereka, dan di mata mereka, Wang Lin seperti dewa pertempuran. Rambut putih yang berkibar tertiup angin bersama dengan sosok putih menari adalah sesuatu yang sulit dilupakan semua orang sepanjang hidup mereka. Daois Waster, kamu memaksaku keambang kematian ketika aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan sebelumnya. Apa menurutmu suatu hari nanti kamu akan menjadi seperti anjing tunawisma sebelum aku? Ini karma. Sekarang aku akan mencabut nyawamu. Masa lalu muncul kembali di depan mata Wang Lin dan dia melangkah maju dengan penuh niat membunuh. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah tetua dari sekte dewa, saya adalah kultifator langkah ketiga dari lautan awan, saya adalah budak dari penguasa alam tertutup. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya akan mencapai prestasi di alam dalam. Saya mengetahui informasi tentang alam luar. Jika kamu melepaskanku, aku bersedia menjadi budak. Meskipun Daois Waster adalah kultifator langkah ketiga, hatinya jauh lebih buruk. Pada saat hidup dan mati, dia menyerahkan seluruh wajahnya dan meraung keras, aku bersedia menjadi budakmu, jangan bunuh aku. N. Episode 1515 Tuan Tersegel Ada pun Neterbis, semua rambutnya yang halus berdiri tegak. Ia menatap para kultifator di sekitarnya dan meraung seolah-olah ia akan keluar kapan saja. Kecepatan reaksinya sangat lambat, sehingga ia tidak menyadari kepergian Wang Lin yang tiba-tiba. Ia masih mengaum dan membuat ekspresi galap. Perlahan-lahan sepertinya terdengar suara gemuruh di belakangnya. Samar-samar dirasakan ada sesuatu yang salah. Mengapa para kultifator ini tidak melihatnya tetapi malah melihat ke belakang? Suara Wang Lin perlahan memasuki telinganya. Itu membuat Neterbis tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Sama seperti ini, ia perlahan berbalik dan melihat ruang kosong di belakangnya. Ia menatap linglung ke arah Wang Lin, yang berada jauh darinya, menyerbu air daois. Setelah beberapa saat linglung, mata Neterbis tiba-tiba menyusut. Raungannya tiba-tiba berhenti dan raungan yang lebih keras pun keluar. Namun, suara gemuruh ini jelas berbeda dari sebelumnya. Ini adalah auman ketakutan. Seluruh bulu halusnya yang berdiri tegak langsung layu. Ketakutan memenuhi matanya, tubuhnya gemetar, dan segera mundur. Di tengah aumannya yang menakutkan, seseorang bahkan bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Itu jelas ketakutan, dan dengan putus asa menyerang Wang Lin. Matanya dipenuhi ketakutan dan kesedihan, terutama ketika ia memikirkan tentang bagaimana ia dengan keras mengaum pada para kultifator menakutkan itu tanpa tuannya. Ketika Neterbis memikirkan hal ini, hatinya bergetar ketakutan. Wang Lin mendekati air daois yang keluar dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Tangan kanannya membentuk kepalaan. Tidak ada tinju hantu, kali ini tinjunya langsung hancur. Ukulan ini untuk penguasa alam tertutup. Ekspresi Wang Lin galak, tapi kata-katanya tenang. Ketika dia mendekati air daois, pukulannya mendarat. Jeritan menyedihkan bergema dan dia mengeluarkan seteguk esensi jiwa asal. Jiwa asalnya menjadi suram dan matanya dipenuhi keputus asaan. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah kultifator langkah ketiga. Aku. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mendekat dan melemparkan pukulan lagi. Ukulan ini untuk Li Qian Mei. Suara Wang Lin tenang hingga tingkat yang menakutkan. Kaki daois water meledak. Jeritan menyedihkan terdengar sekali lagi. Kegilaan muncul dalam keputus asaan daois water, tapi kegilaan ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Saya adalah budak dari penguasa alam tertutup. Terimalah aku sebagai budakmu dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Jangan bunuh aku. Ekspresi Wang Lin acu ta acu saat dia melangkah maju dan melemparkan pukulan ketiga. Ukulan ini untuk para kultifator laut awan, atas usahamu membunuh sekte asal. Wang Lin berkata sambil menggertakkan giginya, dan pukulannya mendarat di dada daois water. Jiwa asal daois water bergetar dan menjadi lebih transparan. Seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang selamanya. Ukulan ini untuk badai emasmu. Wang Lin meraung marah saat dia melemparkan pukulan keempat. Tubuh daois water didorong ke belakang dan lengan kirinya meledak. Ukulan ini untukku, Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin terangkat. Seolah-olah dia sedang memegang bintang dan bulan saat dia jatuh. Gemuruh menggelegar bergema. Tinju kanan Wang Lin menembus dada daois water, menciptakan lubang raksasa. Mata daois water sudah melemah dan dia terlempar jauh. Rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya dan membuatnya sadar sejenak. Ukulan ini untuk. Ini bukan untuk apapun, hanya untuk membunuhmu. Wang Lin tidak bisa memikirkan apapun dan menyerang ke depan. Tangan kanannya mengepal dan dia menyerang ke arah sisa jiwa asal air daois. Pada saat terakhirnya sadar, daois water mengeluarkan es terakhirnya. Saya terhubung denganmu Bing Mei, membunuh saya sama dengan membunuhnya. Dia adalah wanitamu. Bunuh aku. Bunuh aku. Raungan daois water bergema di seluruh dunia dan memasuki pikiran Wang Lin. Serangan mematikan Wang Lin berhenti tiga inci dari air daois. Pikiran daois water bergetar saat dia melihat tinju Wang Lin. Wajahnya sangat galak dan dia tersenyum liar. Kenapa kamu tidak membunuhku? Bunuh aku. Datang dan bunuh aku. Bunuh aku danmu Bing Mei akan mati. Orang tua ini sudah lama bersiap. Mu Bing Mei bodoh itu tidak tahu apa-apa. Orang tua ini membantunya memulihkan kultifasinya dan memberinya pil agar jiwa kami terhubung. Lonceng emas itu dihitung sebagai apa? Dia adalah jimatku yang sebenarnya. Daois water tertawa sambil melambaikan tangan kanannya yang tersisa. Dunia terdistorsi dan sebuah pemandangan muncul. Sebuah formasi besar muncul di dalam pemandangan yang terdistorsi. Seorang wanita sedang duduk di dalam, dan ada bekas darah yang mengejutkan di pakaian putihnya. Wajahnya pucat. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan bulu matanya bergetar saat dia membuka matanya. Matanya seolah menembus distorsi dan tertuju pada Wang Lin. Dia tersenyum, tapi senyuman ini dipenuhi dengan kematian. Aku tahu kamu selalu membenciku. Aku tahu kamu selalu merasakan sakit di hatimu. Saya tahu Liu Mei telah menganiaya Anda. Liu Mei adalah saya dan saya Liu Mei. Selama bertahun-tahun, ketika saya melemah, saya perlahan-lahan lupa bahwa saya adalah Mu Bing Mei. Saya tahu saya ingin menjadi Liu Mei. Aku tahu tidak akan ada apa-apa di antara kita. Karena keberadaan Ping Er, kita hanya bisa menjadi orang asing yang paling akrab. Aku tahu. Aku tahu. Saya tidak perlu meminum pil itu, tapi saya lelah. Kehancuran Brilliant Void, kehancuran rumah saya. Saya satu-satunya yang tersisa, dan saya tidak tahan lagi. Bahkan jika kultivasi saya pulih, terus kenapa? Jadi bagaimana jika saya adalah orang suci? Saya hanya ingin melihat anak saya, tetapi saya tidak bisa. Hubungan kita bernasib buruk, duri di hatimu. Kamu tidak akan mengatakannya, tapi aku tahu. Saya tidak punya keluhan tentang kematian di tangan Anda melalui metode ini. Inilah hutangku, bukan padamu tapi Ping Er. Aku berhutang banyak padanya. Aku bukan ibu yang baik. Jika Ping Er terbangun, ku harap kau memberi tahunya. Limuan adalah ibunya. Aku tidak layak. Dengan kematianku, keterikatan 2000 tahun di antara kita akan berakhir. Kamu akan bebas, aku akan bebas. Dua garis air mata kristal mengalir di matamu Bing Mei dan perlahan menetes ke noda darah di pakaiannya. Hal ini menyebabkan noda darah menjadi buram. Dia menutup matanya sambil mengangkat tangan kanannya dan menekan di antara alisnya. Air Daois terkejut. Pada saat ini, dia tampaknya lebih peduli dengan kehidupannya. Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia melihat tangan kananmu Bing Mei menekan untuk bunuh diri, matanya bersinar. Tinjunya yang berhenti tiga inci dari air Daois tidak lagi ragu-ragu dan melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke gambar yang terdistorsi. Dengan satu kata, tubuhmu Bing Mei tiba-tiba berhenti. Gemuruh bergemuruh bergema dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke dalam jiwa asal Daois Water yang compang kemping. Tangan kanannya roboh dan kekuatan mengalir ke kepalanya, menghapus jiwanya. Jeritan menyedihkan bergema. Air Daois, hamba penguasa alam tertutup, ketua-tetua sekte dewa, kultifator langkah ketiga sistem bintang laut awan, telah mati. Saat dia meninggal, nyanyian kompleks keluar dari mulut Wang Lin. Hampir tidak ada yang bisa memahami nyanyian ini, hanya iblis kuno bintang sembilan yang menghilang dari sekte hantu yang terkejut saat mendengar ini. Mantra Transformasi Kehidupan Orde Kuno Ini Mantra Transformasi Kehidupan Orde Kuno. Mantra Transformasi Kehidupan yang dikabarkan bahwa Nenek Moyang hanya bisa menggunakannya tiga kali dalam hidup mereka. Mantra Transformasi Kehidupan Orde Kuno adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin dari warisannya. Itu tidak ada gunanya bagi limuan, tapi saat ini air itu bisa mentransfer seluruh vitalitas air Daois ke Mubing Mei, yang terhubung dengannya. Jiwa Daois Water hancur, namun esensi vitalitasnya tertinggal. Pada saat terakhir, Wang Lin tidak sepenuhnya menghancurkannya tetapi tetap mempertahankan esensi vitalitas yang terkait dengan Mubing Mei. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini, tapi saat ini dia bisa. Mubing Mei, yang dihentikan oleh Mantra Stop, Gemetar. Esensi vitalitas Daois Water memasuki tubuhnya melalui metode yang aneh dan memulai perpaduan yang aneh. Kamu tidak berhutang pada Ping Er atau aku. Wang Lin menatap tajam ke arahmu Mubing Mei dan menghilangkan Mantra Stop. Pada saat inilah Neter Bis mendekat dengan ketakutan dan keluhan di matanya. Ia dengan cemas kembali ke sisi Wang Lin, matanya dipenuhi dengan keluhan. Tampaknya ia mengeluh tentang mengapa Wang Lin tiba-tiba pergi, membuatnya masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setelah kembali ke sisi Wang Lin, Neter Bis sepertinya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia mulai mengaum dan seluruh bulunya tumbuh sekali lagi. Ini mengungkapkan penampilan yang kuat saat menatap para kultifator di depan. Seolah-olah itu akan dikenakan biaya atas perintah Wang Lin. Namun, selain mengaum, ia tetap mempertahankan sebagian perhatiannya pada Wang Lin. Jika Wang Lin mundur, ia akan mundur tanpa ragu-ragu. Jelas sekali bahwa apa yang baru saja terjadi telah memberinya sebuah pelajaran, dan pelajaran ini masih segar dalam ingatannya. Hatinya akan bergetar ketika memikirkan bagaimana ia tidak menyadari Wang Lin pergi dan masih mengaum. Merasa kesal dan malu, aumannya menjadi semakin ganas. Gelombang raungan itu menyapu kematian air daois yang berdarah dan memasuki telinga para kultifator yang merenung dalam diam. Para kultifator sekte iblis menyambut penguasa alam tertutup. Para kultifator sekte iblis merenung sejenak dan kemudian membungku kepada master sekte mereka. Para kultifator sekte dewa menyambut penguasa alam tertutup. Orang-orang dari sekte dewa telah menyaksikan semua yang telah terjadi dan menggenggam tangan mereka dengan ekspresi rumit. Sekte hantu lautan awan menyambut penguasa alam tertutup. Kekosongan besar yang terhormat dari sekte hantu menggenggam tangannya. Para kultifator laut awan menyambut penguasa alam tersegel. Semakin banyak suara datang dari segala arah dan semakin banyak kultifator yang memberikan penghormatan. N. Episode 1516 Pertempuran Pertama di Alam Dalam. Suaranya seperti gelombang yang menyebar ke seluruh sekte dewa. Itu menjadi semakin keras hingga menghancurkan bumi. Wang Lin memandang para kultifator di depannya dan tetap tenang. Setelah dia kembali, dia tahu bahwa karena dia telah memperoleh warisan penguasa alam tertutup, dia harus melanjutkan tradisinya. Dia merasakan kehebatan klautsi dari sebelumnya. Dia menggenggam tangannya pada semua orang sambil merenung dalam diam. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat kembali berdiri di belakang Wang Lin. Zhou Jin memasang ekspresi rumit dan ada keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki status mulia di alam dalam. Penguasa alam tertutup. Pemikiran Ling Dong yang terhormat adalah yang paling sederhana. Dia telah sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Lin, dan segelnya sudah tertanam jauh di dalam dirinya. Dia dengan tenang melihat ke depan. Zhou De dari sistem bintang sungai panggil menyapa penguasa alam tertutup. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum pahit sambil menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Cloud H dari sistem bintang sungai panggil menyambut penguasa alam tertutup. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman, saya harap penguasa alam tertutup tidak keberatan. Pria paruh baya itu tersenyum pahit sambil menggenggam tangannya. Orang tua ini adalah Tuan Hong San. Saya memiliki perjanjian dengan penguasa alam tertutup. Sekarang setelah Anda membunuh budak itu dan menyelamatkan lautan awan, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam tertutup generasi ini. Namun, invasi alam luar sudah dekat, dan akan sulit untuk dilawan dengan kekuatan kita, tapi kita harus bertarung. Anda memiliki dua kultifator langkah ketiga bersama Anda dan kekuatan Anda sendiri, tetapi itu masih belum cukup. Karena kamu adalah penguasa alam tertutup generasi ini, apakah kamu siap bertarung sampai mati bersamaku dan seluruh alam dalam? Mata guru Hong San bagaikan kilat saat dia memandang Wang Lin dan mengeluarkan tekanan yang sebanding dengan mata Dao Master Blue Dream. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Orang tua dari mayat sekte perlahan berkata, Orang tua ini adalah Master South Cloud. Saya mendengar dari rekan kultifator Hong San bahwa Anda pergi ke alam luar. Bagaimana kekuatan alam luar? Waktu perlahan berlalu, dan para kultifator sekte dewa secara bertahap tersebar. Cloud Si kembali ke persiapan perang yang intens. Master Hong San dan Master South Cloud terdiam setelah mendengar semua yang dikatakan Wang Lin. Ada kekhawatiran di mata mereka. Kekuatan alam luar lebih besar dari yang mereka harapkan. Dengan menjebak kehancuran besar dan dua dari lima penguasa sistem bintang kuno, Anda telah berkontribusi besar dalam perang ini. Jika tidak, pertarungan melawan alam luar akan menjadi lebih sulit. Tuan Hong San menghela nafas. Neter bis ini sepertinya sedikit berbeda dari ingatanku. Ia telah melahap badai emas, jadi Anda harus lebih memperhatikannya. Lonceng emas itu jelas dikirim oleh alam surgawi kuno untuk pertempuran ini, tetapi dihancurkan oleh air daois. Juga, ada tujuh alam warna yang disebutkan oleh Guru Lufu. Karena Anda memintanya, Anda dapat mengurus yang ada di markas besar aliansi di sistem bintang Brilliant Void. Sedangkan sisanya, kami akan mencarinya dengan hati-hati dan menghancurkannya. Master South Cloud berkata dengan nada berat. Sedangkan untuk Tai Aluo, setengah dari segelmu bisa dilepaskan. Setelah perang dengan alam luar selesai, separuh lainnya dapat dilepaskan. Pandangan Guru Hong San tertuju pada pria bertelanjang kaki itu. Tai Aluo mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin menggenggam tangannya pada semua orang dan kemudian melihat ke arah Mu Bing Mei, yang sedang berkultivasi di dalam distorsi. Dia kemudian menyingkirkan Neterbis, Ling Dong, dan Zhou Jin sebelum pergi. Saat dia melangkah maju, dia tidak berhenti di luar Sekte Dewa sebelum dia pergi. Namun, saat dia pergi, kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh dunia. Sekte Dewa diciptakan oleh penguasa alam tertutup yang terakhir. Saya adalah generasi penguasa alam tertutup. Saya memerintahkan Sekte Dewa untuk mendengarkan Mu Bing Mei. Saya memberimu Bing Mei posisi Master Sekte Dewa Sekte. Para kultifator Sekte asal akan bergabung ke dalam Sekte Dewa. Seperti yang diperintahkan penguasa alam tertutup. Jawab para kultifator di Sekte Dewa ketika mereka mendengar ini. Kabut yang menghilang perlahan-lahan muncul kembali, namun tidak sepadat sebelumnya. Itu tidak bisa menyembunyikan formasi penyegel alam yang muncul setelah badai emas melanda. Formasi ini seperti jaring, dan dapat dilihat oleh setiap kultifator. Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan diam-diam berjalan ke depan. Membunuh air Daois telah menyelesaikan masalah besar di hatinya. Saat ini dia akan pulang. Melihat ke arah kampung halamannya, wajah Wang Lin perlahan melembut. Baik All Heaven maupun Cloud Si bukanlah rumahnya. Dia hanya punya satu rumah, dan itu adalah sistem bintang Brilliant Void. Kakak Senior King Sui, aku tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu sebelumnya, tapi sekarang aku telah datang. Wang Lin melangkah maju dan menyerbu menuju sistem bintang Brilliant Void. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi di sistem bintang Laut Awan. Di luar formasi penyegel alam, seberkas energi pedang yang mengejutkan mengalir menuju domain bintang yang ditempati oleh anggota klan bulan yang tersisa. Sebelum energi pedang mendekat, suara gemuruh bergema. Itu didengar oleh semua anggota cabang klan bulan. Saat mereka mengangkat kepala, energi pedang meledak dan mengelilingi area tersebut. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. Dewan Kedaulatan memanggil semua anggota klan bulan untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam dalam. Semua kultifator di klan bulan terguncang. Setelah hening beberapa saat, suara gemuruh bergema di seluruh klan. Mereka telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Sistem bintang kuno, klan jiwa surgawi. Pada saat ini, sinar energi pedang yang sama tiba dan suara kuno itu bergema. Dewan penguasa memanggil klan jiwa surgawi untuk berkumpul di luar formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam dalam. Dewan Kedaulatan memanggil klan Tai Cloud untuk pertempuran pertama melawan alam dalam. Dewan penguasa memanggil sisa-sisa klan burung pipit api untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam dalam. Dewan penguasa memanggil klan Naga Iblis untuk berkumpul di bagian timur formasi penyegel alam untuk pertempuran pertama melawan alam dalam. Lebih dari sepuluh klan sistem bintang kuno mendapat panggilan dari Dewan Berdaulat pada saat yang sama, dan mereka semua pindah. Orang tua ini, Master Enlightened East dari Sovereign Council, akan mengawasi pertempuran pertama melawan alam dalam. Orang tua ini, yang terhormat Nan Zhao, akan mengawasi pertempuran dengan Guru Pencerahan Timur. Grandmaster Dewan Kedaulatan Yun Luo akan menjadi ahli strategi pertempuran ini. Baris terakhir bergema di seluruh sistem bintang kuno dan jatuh ke telinga setiap kultifator di sistem bintang kuno. Hal ini menyebabkan seluruh sistem bintang kuno dipenuhi dengan niat bertarung. Bantailah jalanmu ke alam dalam dan bunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Biarkan semut-semut di alam dalam mengetahui kekuatan sistem bintang kuno. Biarkan para kultifator seperti semut mengetahui kekuatan sebenarnya dari sistem bintang kuno. Para kultifator mirip semut di alam dalam sangatlah kejam dan tidak memiliki keselamatan. Kita harus menggunakan pembantaian untuk mencerahkan mereka tentang kebenaran. Pembantailah jalanmu ke alam dalam. Bantai semua kultifator yang mirip semut. Curi semua harta karun. Hanya kemenangan yang penting. Dalam pertempuran ini, apapun yang kamu ambil adalah milikmu. Buka kembali peringkat sistem bintang kuno. Seribu orang teratas dapat menerima kekayaan alam surgawi kuno. Seratus teratas bisa menjadi murid selir surgawi. Sepuluh teratas masing-masing dapat mengontrol suatu wilayah. Tiga teratas, jika mereka adalah kultifator langkah ketiga, masing-masing akan diberikan sepuluh roh dao peringkat tiga. Jika mereka bukan kultifator langkah ketiga, mereka akan menjadi murid penguasa. Sesuai dengan perjanjian kuno, orang peringkat satu bisa menjadi pasangan kultifasi dengan putri surgawi. Dan akan diberi nama penguasa surgawi. Pesan-pesan ini bergema di seluruh sistem bintang kuno, miniat pertempuran kejam dari sistem bintang kuno. Raungan rendah bergema di setiap klan, mengguncang seluruh sistem bintang kuno. Untuk sistem bintang kuno yang tersebar dan berisi klan yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya alasan untuk berperang adalah untuk merampok. Merampok apapun yang mereka suka, merampok apapun yang mereka pikir mereka perlukan, merampok setiap kultifator wanita yang mereka sukai sebagai tungku kultifasi. Rampok, rampok, rampok. Ada seseorang di antara para kultifator alam dalam yang mirip semut bernama Wang Lin. Dia membantai klan guntur tersebar, menghancurkan cabang klan bulan, dan membunuh banyak kultifator alam luar. Saat peringkat sistem bintang kuno terbuka, daftar alam dalam yang harus dibunuh juga akan terbuka. Siapapun yang membunuhnya akan menerima pujian karena membunuh 10 ribu kultifator. Bunuh, 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 bunuh. Saat raungan perang bergema di seluruh alam luar, 13 klan yang dipanggil untuk pertempuran pertama berkumpul di sisi timur formasi penyegel alam. Ada hampir 90 ribu kultifator yang hadir, dan sekilas mustahil untuk melihat akhir apapun. Mereka semua memperlihatkan senyuman kejam saat mereka menatap formasi di depan mereka. Mereka akan menagih saat dibuka. Ada tanda di antara alis setiap orang. Dalam niat membunuh yang kejam ini, aura aneh mulai muncul. Darah 90 ribu kultifator ini mulai mendidih dan lambat laun mereka menjadi gelisah dan gila. Mereka seperti binatang buas yang sudah lama kelaparan dan akan melahap segalanya. Ada empat orang melayang di kejauhan. Orang di depannya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah, taoisme. Matanya bersinar dan tanda di antara alisnya adalah ular hitam. Guru mencerahkan timur. Meskipun dia bukan salah satu dari lima master, dia berada pada tahap awal arcane void. Di sampingnya berdiri seorang pemuda. Pemuda ini sangat tampan, namun matanya sipit. Saat dia menyipitkan mata, itu menjadi garis yang memancarkan kilatan dingin. Ada lapisan kabut di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak aneh. Tanda di antara kedua alisnya adalah kabut hitam yang berputar. Nan Zhao yang terhormat. Meskipun tingkat kultifasinya tidak setinggi Great Desolation, hanya spirit void tahap awal, racunnya sama terkenalnya dengan Great Desolation. Di samping mereka berdua adalah nenek moyang suram dari klan Fire Sparrow. Dia menatap formasi di depannya, mengungkapkan niat membunuh yang gila. Di depan mereka bertiga ada seorang wanita yang mengenakan sutra awan. Kepalanya diturunkan. Itu adalah guru besar Yun Luo. Tangannya bergerak cepat seolah sedang meramal sesuatu, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Saya harus berterima kasih kepada Grandmaster Yun Luo karena mengetahui bahwa para kultifator langkah ketiga dari alam dalam telah mengetahui tentang alam tujuh warna yang didirikan oleh penguasa. Namun, bagaimana semut dari alam dalam bisa mengetahui rencana sebenarnya yang telah ditetapkan penguasa? Guru pencerahan timur tersenyum. Grandmaster Yun Luo mengangkat tangannya yang indah dan perlahan berkata, tujuan dari pertempuran ini bukanlah untuk membunuh tetapi untuk meletakkan susunan transfer itu, ingatlah itu. Selain itu, Wang Lin harus dibunuh secepatnya. Dia tidak bisa dibiarkan bertahan hidup. N. Episode 1517 menghancurkan formasi. Master Enlighten is tersenyum, tetapi dia menolak gagasan ini di dalam hatinya. Dia memandangi 90 ribu tentara kultifator dan merasakan niat membunuh yang ganas dan gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kejam. Tidak perlu belas kasihan. Niat membunuh serigala-serigala ini sudah mengerikan, bagaimana mungkin saya tidak membiarkan mereka membunuh. Adapun kultifator kecil itu, Wang Lin, paling banyak dia hanya berada pada tahap Heaven's Blade. Dia hanya mendapat sedikit keberuntungan untuk mencapai apa yang dia lakukan. Membunuhnya akan terlalu mudah. Tidak perlu membuat keributan. Tujuan utama pertempuran pertama ini adalah untuk membunuh dan mencuri. Yang kedua adalah menempatkan arai transfer. Masalah terakhir adalah membunuh kultifator kecil Wang Lin di jalan. Saat guru pencerahan timur memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat kekejauhan. Pada saat yang sama, Master Nan Zhao, leluhur klan burung pipit api, dan Grandmaster Yun Luo semuanya melihat kekejauhan. Tekanan kuat menyebar dari suara gemuruh dan benar-benar menekan amukan-amukan 90 ribu kultifator ini. Suara ini luar biasa, dan segera menarik perhatian 90 ribu kultifator. Istana Hitam Raksasa tiba-tiba muncul. Itu terlalu besar, seukuran planet kultifasi. Dikelilingi kabuta berujung, membuatnya buram. Samar-samar orang bisa melihat ribuan kultifator berbaju hitam melayang di sekitar istana. Mereka semua memiliki tanda yang sama di antara alis mereka, pedang hitam. Setiap kultifator berbaju hitam mengeluarkan aura yang sangat dingin. Mereka memasang ekspresi acu-ta'acu saat mereka melayang ke depan di luar istana hitam. Raungan niat membunuh menyelimuti domain bintang. Itu adalah klan pedang. Para penjaga istana hukuman surga dewan penguasa adalah klan pedang. Rumor mengatakan bahwa setiap kultifator klan pedang memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka juga mengembangkan serangan menusuk jiwa yang memiliki kekuatan luar biasa. Klan pedang telah muncul. Ini pasti istana hukuman surga milik dewan kedaulatan. Saya tidak menyangka penguasa akan memindahkan salah satu dari empat istana untuk pertempuran pertama. Istana hitam besar itu perlahan mendekat dan tekanan darinya perlahan menyebar. 90 ribu kultifator semuanya membungku ke arah istana. Kita semua menyambut istana hukuman surga. Suara 90 ribu kultifator itu bagaikan gelombang. Di luar formasi penyegel alam, istana raksasa itu perlahan berhenti. Ribuan kultifator berpakaian hitam dengan dingin menatap ke depan. Di bawah perintah dewan penguasa, lelaki tua ini datang untuk mengawasi pertempuran. Sebuah suara kuno datang dari istana hitam. Suara ini mengeluarkan tekanan yang segera menekan suara 90 ribu kultifator. Sekarang orang tua ini akan membuka formasi penyegel alam, dan perang ini akan dimulai. Saat suara itu keluar, sepertinya ada desahan. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya muncul dari istana hitam. Ini adalah pedang, pedang yang terbuat dari cahaya kristal. Pedang itu panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci, dan bilahnya sangat jernih. Sekilas, itu mempesona dan berisi joss flames yang tak ada habisnya. Itu menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Seseorang dapat dengan jelas melihat banyak alam joss flame di dalam distorsi ini, dengan jiwa joss flame yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Mereka duduk di sana dan menawarkan joss flames mereka. Di sistem bintang kuno, ada sebuah dunia yang seharusnya tidak ada di dalam celah spasial yang telah tercipta. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Ada gunung surgawi di sini, dan puncak gunung itu tersembunyi di antara awan. Ada seorang wanita berdiri di puncak ini. Wanita ini tampak setengah bayah. Dia tidak cantik secara mutlak, tapi memberikan aura keanggunan dan keanggunan. Dia mengenakan gaun istana dan ada tanda darah oval merah cerah di antara alisnya. Melihat ke langit, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giyok dan menunjuk ke langit, menyebabkan tongkat batu giyok muncul. Ada bunga di tongkat kerajaan. Bunga-bunga ini awalnya mati, tetapi ketika wanita itu menunjuk ke arahnya, bunga-bunga itu tampak hidup dan mulai mekar. Saat bunganya mekar, sembilan kelopaknya rontok membentuk pusaran yang menghilang tanpa bekas. Karena kamu belum memutuskan, aku akan memberimu tangan. Wanita itu berbisik sambil melepaskan jepit rambut emas dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke depan. Gelombang musik sitar datang dari puncak gunung biru di klan Sutra Biru. Meskipun musik ini indah, namun sangat aneh. Terkadang seolah-olah ia siap menyergap dan membunuh, namun di lain waktu ia lembut. Kedua ekstrim ini menyatu membentuk emosi yang sangat rumit. Dao Master Gludrim menutup matanya saat tangannya menggerakkan sitar. Dia tampak ragu-ragu, seolah sedang membuat pilihan. Likian Mei dengan tenang duduk di hadapan ayahnya. Dia diam-diam menatap ayahnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tepat pada saat ini, riak-riak bergema di atas gunung biru dan ada kilatan cahaya keemasan. Itu adalah jepit rambut, jepit rambut yang akan dipasang seorang wanita di rambutnya. Jepit rambut itu menembus kehampaan dan langsung menuju gunung biru. Itu menembus atap rumah dan tanpa ampun menusuk ke tanah antara Likian Mei dan Dao Master Blue Dream. Musik sitar tiba-tiba berhenti. Salah satu senarnya tiba-tiba putus dan terbang tinggi ke udara. Dao Master Blue Dream membuka matanya dan melihat jepit rambut di depannya. Ada perjuangan yang menyakitkan di matanya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Tali putus dari sitar dan dikelilingi oleh cahaya biru. Mimpi Dao Master Biru menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah menyatu dengan tali dan terbang kekejauhan. Di luar formasi penyegel alam, dunia di samping istana hitam bergemuruh. Sembilan kelopak muncul di sebelah pedang kristal, membentuk badai yang mengerikan. Di saat yang sama, cahaya biru menyala dengan hebat dan seutas tali putus muncul. Tali ini berisi darah Dao Master Blue Dream, kultifasinya, dan terhubung dengan pikirannya, sehingga berisi Joss Flames yang kuat. Di bagian paling barat sistem bintang kuno, dunia di sini agak putih. Setiap kultifator yang datang ke sini akan merasakan dinginnya pikiran mereka. Bahkan jika mereka mengaktifkan kultifasinya, mereka akan dibekukan. Di kejauhan, ada sembilan planet kultifasi. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sembilan bongkahan es besar, atau lebih tepatnya, satu bongkahan. Sepotong es raksasa dan sembilan planet kultifasi beku. Ada seorang anak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun yang tersegel di dalam es yang luas ini. Pada saat ini, anak laki-laki yang dipenuhi energi kematian ini membuka matanya. Matanya sangat aneh. Ada tiga pupil di dalam setiap mata. Kultifator tiga murid. Saat dia membuka matanya, suara gemuruh bergema di seluruh es di sekitar sembilan planet. Kemudian mata hantu raksasa muncul di dalam es ini. Mata ini sama dengan mata anak laki-laki, ia juga memiliki tiga pupil. Pada saat ini, ketiga murid itu terbang menuju bintang. Di sistem bintang kuno, ada celah spasial lain yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Ada sebuah benua yang mengambang di sana. Benua ini memancarkan aura kuno, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ada seorang wanita duduk di benua itu. Dia mengenakan gaun merah dan bahkan rambutnya merah. Dia tampak sangat cerah. Meski dia duduk di sana, gaun merahnya tidak longgar tapi sangat pas. Dilihat dari belakang, dia memiliki pinggang yang luar biasa. Dikombinasikan dengan pinggulnya dan lekuk tubuh bagian atasnya, itu sudah cukup untuk membuat jantung setiap kultifator berdebar kencang. Wajahnya sangat cantik dan sangat putih. Bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Ada sedikit kesedihan alami di dalamnya, dan dia perlahan mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk menggigitnya. Gambar ini cukup membuat siapapun menjadi gila. Sepertinya ada desahan dan kemudian jarinya patah. Dia melambaikan tangannya dan tiga tetes darah keluar, berubah menjadi tiga hantu besar yang mengerikan. Hantu-hantu ini tampak menakutkan, dan mereka membiarkan auman kami bergema di langit saat mereka terbang ke udara. Sesaat kemudian, ketiga hantu itu membungkuk pada wanita berbaju merah lalu menghilang. Di luar formasi penyegel alam, ada kilatan cahaya hantu di samping pedang kristal, tali, dan sembilan kelopak. Mata hantu tiba-tiba muncul di sini. Mata ini memiliki tiga pupil, membuat pemandangannya mengejutkan. Saat mata dengan tiga pupil muncul, suara gemuruh bergema. Tiga hantu raksasa itu merobek ruang terbuka dan muncul. Berbagai harta karun yang dibentuk oleh para kultifator kuat dari alam luar berkumpul. Di sistem bintang kuno, di istana terapung milik penguasa, orang berjubah hitam yang terpaksa mundur karena raungan itu mendongak. Dia mengangkat tangannya yang layu dan dengan kuat mengulurkan tangan ke depan. Memancing bulan di sumur. Kata pria berbaju hitam dengan suara serak dan lemah yang bergema di dalam istana. Formasi penyegel alam mulai bergetar di hadapan sembilan puluh ribu kultifator dan menjadi buram. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang ingin mengekstraksi jiwa formasi penyegel alam. Saat formasi bergetar, ada kilatan cahaya, dan berbagai roh formasi muncul. Dan harta darah itu mengeluarkan aura yang mengejutkan. Getaran dari formasi penyegel alam lah yang menarik perhatian Wang Lin. Upil matanya mengecil dan dia menoleh. Ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Jika tidak ada formasi penyegel alam, sembilan puluh ribu kultifator itu akan dengan jelas melihat Wang Lin yang berambut putih memandang mereka dari sisi lain formasi. N. Episode 1518 Tidak Bisa Mundur Lokasi pertempuran pertama melawan alam dalam adalah sistem bintang laut awan. Lokasi yang akan mereka tembus persis di tempat Wang Lin lewat. Gemetar formasi penyegel alam dipindahkan ke alam dalam. Wang Lin dengan jelas melihat jaring yang formasinya menjadi kacau, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menembusnya. Melihat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis. Pada saat ini, alam dalam belum siap untuk berperang, dan alam tujuh warna belum ditemukan. Namun perang telah terjadi di sini. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa perubahan aneh pada formasi tersebut adalah alam luar yang menggunakan berbagai metode untuk merobek formasi. Formasi penyegel alam adalah pedang bermata dua. Itu menyegel Josh Flames dari alam dalam sehingga para kultifator alam dalam tidak bisa dibandingkan dengan para kultifator alam luar sama sekali. Itu sama dengan memotong akarnya. Namun, hal ini secara langsung menciptakan peran protektif. Sangat sulit untuk masuk atau keluar. Tepat pada saat ini, formasi penyegel alam bergetar hebat seolah-olah roh formasi hendak diekstraksi. Ini bahkan lebih jelas lagi dari alam luar. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk disiasiakan. Dia tidak perlu memberi tahu yang lain, karena para kultifator langkah ketiga lainnya pasti telah memperhatikan hal ini. Namun, dia adalah orang terdekat di sini, dan meskipun dia tidak bisa menghentikan mereka untuk menghancurkan formasi, dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Niat membunuh yang dia tunjukkan ketika dia membunuh The Ice Water telah sedikit menghilang, tapi itu melonjak sekali lagi di sini. Esensi pembantaiannya meningkat pesat. Membunuh Bunuh siapa saja yang menyerang. Ini adalah perang, dan tidak ada moralitas dalam perang ini. Dia bisa pergi sekarang, tapi dia tidak bisa. Ini adalah sebuah invasi, invasi terhadap tanah airnya. Untuk rumahnya, untuk tanah airnya, untuk kemuliaan para kultifator alam dalam. Mata Wang Lin memerah. Dia telah membunuh sepanjang hidupnya untuk dirinya sendiri, dan hanya di luar Sekte Dewa dia akhirnya merasakan kemuliaan menjadi seorang kultifator alam dalam. Perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin dia akan mati, mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk menghidupkan kembali One Air, tapi saat ini dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri tetapi untuk rumahnya. Demi kebaikan yang lebih besar, dia harus berjuang. Inilah sebabnya Guru Hong San bertanya kepadanya apakah dia siap bertempur sampai mati. Ini adalah perang. Wang Lin bersiap mati dalam pertempuran. Meskipun ini tiba-tiba, dia berasal dari alam dalam. Meskipun alam dalam dipenuhi dengan bahaya dan rencana melawannya, dia tetaplah seorang kultifator alam dalam. Di rumahnya sendiri, yang terkuat adalah yang bertahan hidup, tapi apa artinya semua itu ketika menghadapi invasi? Ini demi kebaikan yang lebih besar. Api perang sudah di depan pintu, dan jika dia masih hanya memikirkan untung dan ruginya sendiri dalam masalah ini, maka dia tidak pantas disebut manusia. Disebut sebagai seorang kultifator. Esensi pembantainnya meningkat dengan gila-gilaan ketika berbagai suasana hati melintas di benak Wang Lin. Membunuh saja tidak cukup. Itu bukan pembantain tapi hanya pembantain. Pembantain sesungguhnya adalah pembunuhan yang mempunyai alasan. Menolak sekuat tenaga demi cita-cita tertentu, atau demi orang dan hal yang ingin Anda lindungi. Pembantain semacam ini adalah sumber dari esensi ini. Bukan karena nafsunya sendiri, merampok orang lain, atau membunuh demi membunuh. Saat ini, Wang Lin memperoleh pencerahan. Dia melambaikan tangan kanannya dan 10 juta sinar energi pedang muncul dan terbang menuju formasi. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat juga muncul. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak, mereka harus mendengarkan Wang Lin. Bahkan jika mereka mati, jiwa mereka harus mendengarkan perintah ini. Setelah keduanya muncul, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke atas. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai menutup area tersebut. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang darah muncul dengan cahaya darah yang mengerikan. Di bawah cahaya darah ini, Wang Lin melambaikan tangannya dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih. Dia menyerap semua cahaya dari perisai cahaya dan bayangan. Api sembilan warna di mata kirinya membentuk badai yang siap meletus. Tato Guntur di mata kanannya mulai berputar dengan cepat dan suara gemuruh bergema. Bertarung, bertarung, bertarung. Sejak dia bertemu dengan mereka, dia akan melawan seratus ribu kultifator penyerang dari alam luar. Wang Lin berdiri di sana seperti dewa perang. Rambut putihnya yang tergerai dan jubah putihnya yang berkibar membuat sosoknya tampak sangat besar. Rasa kemuliaan perlahan menyebar dari tubuhnya, kemuliaan menjadi seorang kultifator alam dalam. Formasi penyegel alam tampaknya berubah menjadi sumur raksasa di mata para kultifator alam luar. Sebuah kekuatan datang dari sistem bintang kuno, dan ia ingin memancing jiwa-jiwa di dalam sumur ini. Saat suara gemuruh bergema, formasi bergetar hebat dan semua roh formasi muncul, siap meluncurkan serangan balik. Namun, pada saat ini, suara kuno datang dari istana hitam raksasa. Hancurkan formasi Setelah suara ini muncul, dunia bergetar. Pedang kristal itu ditembakkan dengan suara teriakan yang mengejutkan dan harta karun di sekitarnya semuanya terisi dengannya. Bukan hanya satu orang yang mencoba menghancurkan formasi ini, tapi kekuatan penuh enam orang. Dua selir kekaisaran surgawi, tiga kultifator langkah ketiga, dan penguasa. Saat jiwa formasi hendak ditarik keluar oleh penguasa dan roh formasi muncul menyerang, kelima harta karun ini menyerbu masuk. Mereka melancarkan serangan heboh terhadap roh formasi. Perak seperti kilat muncul di seluruh formasi, mengubah seluruh formasi menjadi formasi petir. Ular perak tak berujung berkumpul untuk membentuk tombak berisi kekuatan petir tak berujung yang melesat ke arah pedang kristal. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan. Ketika pedang kristal bertabrakan dengan tombak, kekuatan joss flame yang tak ada habisnya keluar untuk menahan tombak itu. Saat pedang dan tombak bertarung, ada kilatan warna ungu. Cahaya ungu yang mengerikan memenuhi bintang-bintang. Alam dalam dan luar dapat melihatnya dengan jelas. Di dalam cahaya ungu ini, sebuah cambuk raksasa terbentuk. Saat ia menyerang, suara letupan bergema dan melesat ke arah senar sitar Dao Master Blue Dream. Keduanya mendekat dan mulai bertabrakan dengan hebat. Setelah cahaya ungu, ada cahaya merah yang menyebar seperti darah segar. Gelombang raungan menyedihkan yang dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan juga menyebar. Palu meteor berkepala sembilan tiba-tiba muncul. Saat sembilan kepala itu bergetar, palu itu sepertinya akan menghancurkan ruang itu sendiri, dan ia melesat ke arah sembilan pedal. Saat lampu merah muncul, gelombang panas yang mengerikan menyapu formasi. Sebuah kereta besar terbentuk dan aura yang sangat panas menyebar. Ini adalah ketapel raksasa. Saat muncul, ia mengeluarkan aura yang menggemparkan bumi. Ada api mengerikan di lengannya yang cukup panas untuk membakar apapun, dan tiba-tiba ia meluncurkannya ke depan. Ia melesat ke arah mata tiga pupil yang terbuat dari es. Di belakang kereta, ada kilatan kegelapan yang seolah melahap semua cahaya. Staff raksasa diam-diam muncul. Tongkat ini dipenuhi duri dan berlumuran darah hitam dalam jumlah besar. Itu mengeluarkan aura yang ganas dan melesat ke arah tiga hantu yang dibentuk oleh tiga tetes esensi darah selir kekaisaran. Gemuruh menggelegar bergema. Seluruh formasi penyegel alam bergemuruh dengan keras. Murid Wang Lin menyusut, tapi ekspresinya sangat tajam. Perang telah dimulai. Formasi penyegel alam bergetar saat raw formasi muncul satu per satu, dan segera sisanya muncul. Namun, saat mereka muncul, kekuatan misterius yang berasal dari sistem bintang kuno membentuk tangan dan berhenti. Formasi penyegel alam bergetar dan jiwa yang lahir dalam formasi selama puluhan ribu tahun ditarik keluar. Jiwa ini tidak terlihat, tetapi para kultifator di luar bisa merasakan aura kunonya. Jiwa itu sangat besar. Saat ditarik keluar, sepertinya kekuatan misterius ini tidak dapat menahannya. Ia hanya mengangkatnya beberapa kaki sebelum melemah. Desahan bergema di seluruh sistem bintang kuno. Kekuatan misterius tiba-tiba merobek ke samping. Gemuruh menggelegar bergema dan celah terbuka di jiwa. Saat celah ini muncul, retakan muncul di formasi penyegel alam. Munculnya retakan ini sepertinya menyebabkan formasi penyegel alam berhenti. Saat itu berhenti, suara kuno dan serak bergema di seluruh bintang. Orang tua ini telah melakukan yang terbaik. Setelah dia berbicara, lima harta karun yang melawan lima roh formasi bergetar pada saat yang sama. Di celah spasial yang dipenuhi energi spiritual surgawi di sistem bintang kuno, ada kilatan rasa dingin di mata wanita paruh baya saat dia berdiri di puncak gunung. Tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, meledak. Di klan sutra biru, di puncak gunung biru, Dao Master Blue Dream memandang jepit rambut itu dengan bingung. Dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan dia berkata tanpa daya, meledak. Di bagian paling barat sistem bintang kuno, di sembilan planet beku, anak laki-laki itu mengangkat tangan kanannya dan bergumam, meledak. Dalam celah spasial yang dipenuhi energi spiritual surgawi, seorang wanita berbaju merah sedang duduk di sebuah benua. Matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman yang bukan senyuman saat dia dengan lembut berkata, meledak. Di luar formasi penyegel alam, di dalam istana hukuman surga, suara gemuruh bergema. Meledak. Ada lima harta karun, dan masing-masing harta karun ini saja dapat menyebabkan bencana. Pada saat ini, mereka semua meledak di dalam formasi penyegel alam. Kekuatan destruktif memasuki celah itu dan mulai merobeknya, menyebabkan alam dalam dan luar bergetar. Sebuah celah besar terbuka di formasi penyegel alam untuk waktu yang singkat. Perang telah dimulai. N. Episode 1519 Serangan Balik. Saat celah ini terbuka, 90 ribu kultifator memperlihatkan tatapan mematikan dan meraung seperti orang gila. Pembantailah jalanmu ke alam dalam. Biarkan semut dari alam dalam gemetar dan tunduk pada kita. Bantailah jalanmu menuju alam tertutup dan rampok semuanya. Master Enlighten Is memperlihatkan tatapan kejam dan melangkah menuju celah dalam formasi. Nan Zhao yang terhormat menjilat bibirnya dan melangkah maju. Ada juga nenek moyang klan burung pipit api. Niat membunuh muncul di matanya saat dia bergegas maju. 90 ribu kultifator menyerang celah dalam formasi dengan gila-gilaan. Sangat sulit untuk menggambarkan pemandangan ini. Para kultifator alam luar seperti banjir dan formasi penyegel alam seperti bendungan. Sekarang bendungannya berlubang dan banjir melanda. Niat membunuh memenuhi bintang-bintang. Dalam sekejap, puluhan ribu kultifator melangkah ke celah tersebut dan memasuki alam dalam yang membuat mereka marah. Mereka melihat alam dalam. Mereka melihat Wang Lin yang dengan dingin menatap mereka. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tidak segera bertindak. Keruntuhnya formasi penyegel alam membuatnya merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak bergerak dan hanya menatap dingin pada para kultifator alam luar yang seperti belalang ini. Dia sedang menunggu untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sebuah batu giyok muncul di formasi penyegel alam yang telah dirobek. Giok ini mengeluarkan aura yang sangat akrab dengan Wang Lin dan itu hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Penguasa alam tersegel. Saat batu giyok itu muncul, kapak yang membelah surga muncul. Kapak itu muncul sangat tiba-tiba, tepat ketika setengah dari 90 ribu kultifator menyerbu masuk. Saat kapak itu muncul, tanpa ampun ia menebas para kultifator alam luar. Gemuruh yang hebat menyebar dengan sangat cepat. Saat kapak itu ditebas, semua kultifator di jalurnya berteriak dengan sedih. Mereka tidak bisa mengelak sama sekali, dan ketika kapak menyentuh mereka, tubuh mereka meledak dan jiwa asal mereka padam. Tidak ada kultifator yang bisa menahan diri bahkan untuk sesaat ketika kapak menembus mereka. Hanya tangisan menyedihkan mereka yang masih tersisa. Kapak itu tersapu dan sekitar 5 ribu kultifator tewas. Melihat kapak terangkat dan bersiap untuk menebas lagi, ekspresi Master Enlighten Is, leluhur klan burung gereja api, dan Nan Zhao yang terhormat berubah drastis dan mereka semua bergegas menuju kapak tanpa ragu-ragu. Terburu-buru ke alam dalam lebih cepat, masuk dengan kekuatan penuh. Kami akan memblokir kapak pemisah surga ini sementara kalian semua bergegas masuk. Istana Hitam Raksasa di luar formasi tiba-tiba terbuka dan seorang lelaki tua kurus keluar. Tubuhnya seperti kerangka, dan dia maju selangkah. Dia langsung mendekat dan hendak menghentikan kapak pemisah surga. Namun, pada saat ini, batu giyok itu memancarkan kilatan dan cahaya lembut mengelilingi orang tuanya. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia sudah menyadari bahwa aura batu giyok itu terasa familiar. Sekarang setelah hal itu menimpanya, pikirannya bergetar. Penguasa alam tertutup, dasar hantu tua. Kamu sebenarnya telah menyatukan dirimu dengan formasi. Saat semua ini terjadi, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia telah menunggu untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Mungkin saat itu, penguasa alam tertutup sedang menunggu momen ini. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju. Saat para kultifator bermata merah menyerang ke depan, Wang Lin melambaikan tangannya dan 10 juta sinar energi pedang ditembakkan. Di balik 10 juta sinar energi pedang terdapat batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memulai pertarungan satu lawan puluhan ribu. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat harus menyerang di bawah komando Wang Lin. Mereka menyerang ke arah Master Enlighten Is dan rekan-rekannya, yang berusaha menghentikan kapak pemisah surga. Wang Lin melangkah maju dan badai api sembilan warna di mata kirinya terbang keluar. Api etirial menyebar. Emosi para kultifator alam luar berkobar dalam apinya. Ini semua adalah emosi yang dapat memicu api etirial. Api etirial, bakar. Saat Wang Lin mengatakan ini, Tato Guntur di mata kanannya bersinar dan Guntur bergemuruh. Tato Guntur terbang dan meluas tanpa henti di antara bintang-bintang. Sembilan Guntur yang menyertainya melepaskan sambaran petir tak berujung yang turun ke atas para kultifator alam luar. Bunuh, 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 bunuh. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh Cloud Sea. Dari puluhan ribu kultifator, hampir seribu di antaranya diubah menjadi bola api oleh api etirial. Mereka berteriak dengan sedih dan hendak mundur. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul dari tempat persembunyiannya. Seribu kepala yang terbakar di penggal, dan bahkan darah mereka lenyap di bawah api etirial yang membara. Satu langkah untuk membunuh seribu orang. Wang Lin adalah seekor harimau ganas yang menjaga rumahnya, dan dia menyerang. Tato guntur ada di atasnya, dan kilat turun seperti pembalasan ilahi ke para kultifator di bawah. Jeritan menyedihkan bergema. Namun, pembantaian semacam ini tidak cukup untuk memaksa puluhan ribu kultifator dari alam luar mundur. Sebaliknya, hal itu membuat mereka semakin ganas. Pada saat ini, para kultifator gila dan terbakar ini tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Gemuruh menggelegar bergema. Ketika mereka meledak, kekuatan destruktif menyebar. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia akan terpaksa mundur di tengah pertempuran yang berantakan ini. Dia adalah Wang Lin. Bunuh dia dan kamu bisa masuk peringkat sistem bintang kuno. Bunuh dia. Dia hanya satu orang, namun dia berani memblokir pasukan alam luar kita. Mati, 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 mati. Puluhan ribu kultifator menyerbu ke depan dengan mata merah dan gila. Wang Lin membantai mereka. Semua orang di sekitarnya adalah musuh, dan harta karun yang tak ada habisnya membombardir tubuhnya. Perisai cahaya dan bayangan hanya bertahan sesaat sebelum runtuh. Namun, tubuh dewa kunonya sangat kuat. Meskipun perisai cahaya dan bayangan telah runtuh, dia tidak takut sama sekali. Jari-jarinya bergerak maju dan menunjuk ke arah seorang kultifator. Dia meledak dan mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Wang Lin memerah karena pembantaian itu. Semua kultifator di dekatnya mulai terbakar. Meski meledak, namun api etiril mereka terbang dan mengelilingi Wang Lin. Di tengah pembantaian ini, Wang Lin lupa berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Banyak luka muncul di tubuhnya, tapi luka ini sembuh dengan cepat. Kapak pemisah surga tiba-tiba mendarat. Hampir 5.000 kultifator tercabik-cabik dan mati mengenaskan. Ling Dong, Zhou Jin, kalian berdua berani menghentikan kami. Kalian berdua adalah kultifator alam luar, mungkinkah kalian berdua ingin menjadi pengkhianat. Master Enlighten Is melambaikan lengan bajunya dan secara tak terduga menangkis Ling Dong dan Zhou Jin. Tidak hanya itu, dia juga memiliki sisa tenaga yang cukup untuk mencoba menghentikan kapak pemisah surga agar tidak jatuh lagi. Zhou Jin diam-diam merenung dan mengungkapkan ekspresi rumit, tapi dia masih menyerang tanpa ragu-ragu. Ling Dong mati rasa. Kata-kata pihak lain tidak dapat menimbulkan sedikitpun gejolak dalam pikirannya. Grandmaster Yun Lou telah masuk ke dalam formasi. Saat dia melihat Wang Lin, ketakutan memenuhi matanya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan berteriak, bunuh Wang Lin. Nenek moyang klan burung pipit api tiba-tiba berbalik dengan ekspresi galak. Dia benar-benar mengabaikan Heaven Splitting Axe dan menyerang ke arah Wang Lin. Ada juga Nan Zhao yang terhormat. Matanya berbinar saat dia menyeringai dan menyerang Wang Lin dengan leluhur klan burung pipit api. Pada saat yang sama, pria kurus yang terperangkap oleh batu giok dari penguasa alam tertutup menyebarkan inderanya dan memulai serangan yang heboh. Gemuruh menggelegar bergema dan tidak ada pemenang yang bisa ditentukan dalam waktu singkat. Perang ini telah mencapai puncaknya pada awalnya. Karena kehadiran penguasa alam tertutup, keseimbangannya condong ke alam dalam. Namun perang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di sistem bintang kuno, lebih dari 10 klan telah selesai mempersiapkannya sejak lama. Pada saat ini, perintah diberikan dan mereka diteleportasi melalui susunan transfer ke celah dalam formasi penyegel alam. Ada 80 ribu orang di antara 10 suku ini, dan ada 2 kultifator tingkat ketiga di antara mereka. Keduanya menyerang pada pembukaan. Nenek moyang burung pipit api dan Nan Zhao yang terhormat mendekat. Jika hanya ada 2 orang di tingkat kultifasi leluhur klan burung gereja api, Wang Lin dapat menunda mereka. Namun, yang terhormat Nan Zhao berada di tahap spirit void. Hanya dia saja sudah cukup untuk membunuh Wang Lin. Belum lagi dia punya mantra racun setenar Great Desolation. Nenek moyang klan burung pipit api dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia melambaikan tangan kanannya. Tanda burung pipit api di antara alisnya berkilat dan seekor burung api hitam raksasa berlari keluar. Isinya sedikit api etiril saat ia menyerang ke depan. Burung api ini mengandung joss flames yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang sangat panas. Bahkan ruang angkasa sendiri sepertinya terpanggang olehnya. Burung itu langsung mendekati Wang Lin. Mata Nan Zhao yang terhormat berbinar. Dia tidak menggunakan mantra apapun, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Tangan pucatnya langsung menjadi hitam. Itu dipenuhi dengan racun yang tak terbayangkan. Dia mengungkapkan senyuman kejam saat dia melangkah maju dan melintasi jarak yang jauh. Dia menerobos burung api dan menghantamkan tangan kanannya ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Pupil matanya menyusut dan dia dengan cepat mundur sambil mengangkat tangan kanannya. Tepat pada saat ini, di lautan awan di kejauhan, dunia terdistorsi. Guru Hong San dan guru South Cloud keluar. Mereka melepaskan niat membunuh dan segera mendekat. Raungan samar datang dari bintang-bintang di belakang mereka. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Uluhan ribu kultifator bergegas maju. End. Episode 1520 Jiwa Roh. Para kultifator laut awan telah tiba. Uluhan ribu kultifator, sinar lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Manusia tidak dapat melihat ini, hanya para kultifator yang berpartisipasi dalam pertempuran ini yang dapat melihatnya, dan itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Beberapa manusia mungkin beruntung melihat hujan meteor dalam ratusan tahun kehidupan mereka. Namun, pada saat ini, para kultifator lautan awan seratus kali lebih spektakuler daripada badai meteor saat mereka menyerbu. Mustahil untuk melihat wajah masing-masing kultifator, tetapi seseorang dapat merasakan tekad mereka untuk mati dan keinginan mereka untuk melindungi lautan awan. Pada saat ini, gunung surgawi yang tidak dapat dipecahkan ada di hadapan mereka, dan gunung itu harus mundur dan bergetar. Kemuliaan bagi lautan awan. Saat ini, lima kata ini menjadi hidup. Ini menjadi aura lautan awan. Itu tragis tapi mendidihkan darah. Tidak ada seorang pun yang tidak terpengaruh oleh aura ini. Bahkan jika mereka jahat dan keji, jika ada sedikit pun sentimen terhadap kampung halaman mereka, sentimen ini akan diperkuat tanpa batas waktu dan darah mereka akan mendidih. Tuan Hong San tiba dengan jubah merahnya, ekspresinya serius. Meskipun badai emas dari air daois telah dimakan oleh Netterbis, mencegah formasi penyegel alam dihancurkan, mentalitasnya telah berubah pada saat itu. Perang telah dimulai dalam pikirannya, dan dia telah bersiap untuk bertarung sampai mati sejak saat itu. Meskipun pertarungan melawan alam luar tiba-tiba dimulai, Master Hong San tidak takut sama sekali. Dia berjalan maju sambil tersenyum. Ada keangkuhan dan keagungan yang tak terkatakan dalam tawanya. Isinya aura tak kenal takut dari kultifator langkah ketiga. Ada juga Master South Cloud. Orang ini sangat misterius, dan Wang Lin tidak tahu banyak tentang dia. Namun, pada saat ini, matanya dingin dan dia segera tiba bersama guru Hong San. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat para kultifator cloud si tiba, Wang Lin menghadapi krisis besar. Bahaya ini tidak datang dari leluhur klan burung pipit api, tetapi dari yang terhormat Nan Zhao, yang berada pada tahap kekosongan roh. Kesenjangan antara empat alam void sangat besar. Seorang kultifator spirit void tidak hanya dapat menggunakan lebih banyak Josh Flames, mereka juga dapat menggunakan Josh Flames untuk membentuk roh mereka sendiri. Sebenarnya, kekuatan Josh Flames juga disebut kekuatan Nirwana di alam void pertama. Kekuatan Nirwana, kekuatan Nirwana, tidak ada habisnya dan dengan demikian membentuk Josh Flames yang tak ada habisnya. Kultifator Nirvana void mengendalikan kekuatan Nirvana di dalam Josh Flames untuk menggunakan berbagai mantra yang menggetarkan surga. Semangat kekosongan. Tahap ini merupakan evolusi jiwa. Siapapun yang mencapai tahap spirit void akan mengalami perubahan di mana jiwanya akan menyatu dengan jiwa asalnya. Jiwa asal mereka tidak bisa lagi disebut jiwa asal, melainkan jiwa roh. Demikian pula, alam Josh Flames akan menyatu dengan jiwa mereka, menjadi satu dengan mereka. Tentu saja, ada beberapa kultifator, seperti Miao Yin, yang tidak melakukan ini karena alasan khusus. Inilah sebabnya Wang Lin dan Great Desolation sangat beruntung bisa merampok sebagian Josh Flames miliknya. Hasilnya, di dalam tubuh para kultifator spirit void, kekuatan Nirwana akan berubah menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini sangat berbeda dengan energi spiritual para kultifator langkah pertama. Ini melibatkan mengubah Josh Flames menjadi kekuatan Nirwana, lalu menggabungkannya dengan keinginan mereka, dan akhirnya mengubah jiwa asal mereka ke dunia mereka sendiri. Jiwa Josh Flames akan menjadi penghuni dunia ini, dan mereka akan melahirkan kekuatan spiritual ini. Artinya, setiap kultifator spirit void seperti dunia. Mereka masing-masing adalah dunianya sendiri-sendiri. Pukulan dari seorang kultifator spirit void, bahkan pada tahap awal, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang kultifator Nirwana void. Meskipun pukulan yang terhormat Nan Zhao tampak sederhana, namun pukulan itu mengandung kekuatan spiritualnya. Satu telapak tangan seperti dunia yang menimpamu. Pada saat ini, yang terhormat Nan Zhao sepertinya menghilang dari mata Wang Lin. Semuanya, termasuk formasi dan semua kultifator, sepertinya menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia secara paksa ditarik ke dalam ilusi, ke dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ruang itu sendiri telah hilang dan tidak ada jejak apapun. Langit di sini hitam dan bumi juga hitam. Bau busuk memenuhi area ini, dan dia melihat banyak orang berbaju hitam duduk di bumi. sekilas, orang-orang ini tidak ada habisnya. Seratus ribu, satu juta, sepuluh juta, seratus juta, satu miliar, sepuluh miliar. Dunia ini tidak terbatas, dan jumlah orang berkulit hitam sangat mengejutkan. Ini adalah jiwa Josflame milik Nan Zhao yang terhormat, dan tempat ini adalah alam Josflame milik Nan Zhao yang terhormat. Serangan seorang kultifator spirit void dapat membawa target mereka ke alam Josflame mereka. Alam Josflame menyatu dengan jiwa kultifator spirit void, dan disinilah Josflame diciptakan. Wang Lin terkejut. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang kultifator langkah ketiga, terutama tahap spirit void. Bahkan Lingdong atau Zhou Jin pun tidak tahu banyak tentang ini. Kecuali jika seseorang mengalaminya secara pribadi, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Wang Lin bahkan merasakan sedikit rasa jijik terhadap para kultifator spirit void di dalam hatinya. Lagi pula, di alam luar, dia telah bertemu Dao Master Blue Dream dan bertarung melawan penguasa. Dia bahkan pernah bekerja sama dengan Great Desolation. Namun, pada saat ini, tanda penghinaan itu menghilang tanpa jejak. Wang Lin mengerti. Dia sekarang berada di dalam alam Josflame milik Nan Zhao yang terhormat. Dunia bergemuruh dan telapak tangan raksasa muncul di langit. Telapak tangan ini juga berwarna hitam dan mengeluarkan bau busuk. Saat langit bergemuruh, seluruh langit menjadi telapak tangan dan menimpa Wang Lin. Bumi bergetar dan suara mendengung bergema. Banyak orang berbaju hitam bergumam ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi suara ini menyebabkan sedikit kejengkelan di hatinya. Mengatakan ini semua hanya ilusi adalah benar dan salah. Apa yang benar adalah para kultifator dari alam luar masih ada dan bergegas masuk. Para kultifator laut awan juga bergegas. Tubuh Wang Lin tidak hilang. Dia masih mengambang di sana. Namun, ketajaman matanya digantikan dengan kehampaan. Di hadapannya, burung api hitam itu mendekat bersamaan dengan telapak tangan yang terhormat Nan Zhao. Telapak tangan menjadi semakin besar di pupil Wang Lin yang berlubang, sampai hampir menggantikan semua yang ada di matanya dan menyerang titik di antara alisnya. Yang salah adalah segalanya terasa terlalu nyata bagi Wang Lin. Di alam Josh Flame milik Nan Zhao yang terhormat, dia melihat telapak tangan yang memenuhi seluruh langit turun ke atasnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tidak mungkin untuk mengelak atau menghindar. Dengungan tak berujung dari orang-orang berkulit hitam menyebabkan Wang Lin menjadi gelisah. Dia juga memiliki keinginan untuk duduk dan bernyanyi bersama mereka. Dorongan ini menjadi semakin kuat dan seketika mencapai puncaknya. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin menjadi merah dan pembulu darah di wajahnya membengkak. Pada saat ini, telapak tangan semakin dekat dan dekat, memberikan tekanan kuat pada tubuh Wang Lin. Itu menyebabkan rambut putihnya berkibar ke belakang. Bukan, jaraknya kurang dari 10.000 kaki. Saya adalah Dewa Kuno, saya Dao. Kepala Wang Lin tersentak dan dia melambaikan tangan kanannya. Tantangan Dewa Kuno muncul. Pada saat krisis ini, Wang Lin memilih untuk menggunakan mantra penyelamat hidup ini tanpa ragu-ragu. Saat gemuruh bergemuruh bergema, Dewa Kuno Raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan menggunakan punggungnya untuk memblokir telapak tangan yang seperti langit runtuh. Langit runtuh dan telapak tangan turun. Telapak tangan hitam mendarat di punggung Dewa Kuno. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila ketika telapak tangan hitam mendarat di punggung Dewa Kuno. Unggungnya roboh tetapi tidak ada daging atau darah yang berserakan. Unggung Dewa Kuno terus tenggelam seolah-olah dia tidak mampu menahannya. Bagaimana aku bisa memuja orang sepertimu? Wang Lin meraung dengan ekspresi garang di wajahnya. Dewa Kuno yang menahannya tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Gemuruh menggelegar lainnya bergema ketika tinju Dewa Kuno itu bertabrakan dengan telapak tangan hitam. Gelombang kejut yang kuat menyebar dan telapak tangan hitam itu terlempar ke belakang seratus ribu kaki. Dewa Kuno itu sepertinya menghela nafas dan perlahan menghilang. Itu berubah menjadi tantangan di lengan kanan Wang Lin. Terdengar suara retakan dan beberapa retakan lagi muncul di sarung tangan itu. Ketika pukulan Dewa Kuno menjatuhkan telapak tangan gelap itu, Wang Lin menyerang ke depan. Dia mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan juga. Kepala hantu muncul dan menyatu dengan pukulan ini. Istirahatkan untukku. Tubuh Wang Lin sepertinya menyatu dengan pukulan ini. Ada kilatan petir dan api yang membakar saat dia melesat ke depan seperti meteor. Dia bertabrakan dengan telapak tangan gelap sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema dan telapak tangan hitam itu bergetar. Tubuh Wang Lin menembus bagian tengah telapak tangan. Mata cekung Wang Lin langsung pulih seolah dia telah terbangun. Sebenarnya, itu hanya terjadi sesaat. Setelah dia pulih, wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah saat dia dengan cepat mundur. Tangan kanan Nan Zhao yang terhormat gemetar ketika jaraknya kurang dari 30 kaki dari Wang Lin. Saat ini, darah keluar dari tengah telapak tangannya seolah-olah dia telah disakiti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya dipenuhi kejutan dan tubuhnya terkena kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa lagi mengejarnya, dan mundur beberapa langkah dari burung api hitam itu. Tubuh yang sangat kuat. Ekspresi Nan Zhao yang terhormat suram. Dia mengerti mengapa Wang Lin ini menduduki peringkat pertama dalam daftar yang harus dibunuh. Dia bahkan belum mencapai langkah ketiga, namun dia bisa melarikan diri dan melawan telapak tanganku. Jika dia mencapai langkah ketiga, dia akan sangat menakutkan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. N.